9 Star Hegemon Body Art Season 121 Bab 1201, Terobosan Si Yan Saya tidak berharap teman muda memiliki penguasaan seperti itu atas Pildao. Namun, menyeduh anggur obat benar-benar merupakan masalah yang sulit. Saat itu ketika kami berhenti bekerja sama dengan Pilfali, selain fakta bahwa mereka melakukan tabu terhadap Istana Dewa Anggur saya, sebenarnya ada alasan lain. Selama proses pembuatan anggur obat, Pilfali menolak untuk tulus, dan mereka dengan sengaja menyembunyikan banyak bagian inti dari pekerjaan mereka dari kami. Akibatnya, murid-murid Istana Dewa Anggur saya tidak dapat belajar atau mendapatkan banyak manfaat, kata Imam Besar itu. Jelas, Istana Dewa Anggur tidak mendapat banyak manfaat dari kerja sama mereka dengan Pilfali saat itu. Pilfali hanya mengajari mereka beberapa seni yang belum sempurna, tetapi bahkan bagi mereka, mereka telah menyembunyikan esensi mereka. Mereka menolak untuk memberikan teknik mereka yang sebenarnya, sementara mereka diam-diam mengintip seni pembuatan anggur di Istana Dewa Anggur. Istana Dewa Anggur marah, karena Pilfali telah mengambil beberapa resep pembuatan anggur serta beberapa seni. Itulah mengapa Hyperia sangat berhati-hati ketika Long Chen mengangkat topik tentang bekerja bersama. Dia memberitahu Long Chen cerita ini untuk mengatakan bahwa kecuali dia mengeluarkan sesuatu yang menggerakkan dia, dia tidak akan bisa menerimanya. Meskipun saya masih muda, saya mengerti bagaimana harus bertindak. Terakhir kali ketika saya berinteraksi dengan berbagai murid Istana Dewa Anggur, saya mengandalkan prinsip Pil Dao saya untuk menilai anggur mereka. Anda telah melihat bahwa ada banyak aspek yang sama di antara keduanya, membuatnya saling menguntungkan. Itu hanya akan menguntungkan murid Istana Dewa Anggur. Di sini, saya telah menuliskan beberapa formula anggur hipotetis berdasarkan anggur beberapa senior. Namun, karena saya tidak tahu persis proses pembuatan anggur dan seni, ini hanya proposal tentatif. Tapi saya yakin itu bisa menggerakkan Anda. Long Chen menyerahkan selembar kertas kepada imam besar. Dia telah menulis formula berbagai pil obat, serta beberapa proses pembuatan bir anggur. Dia juga telah membuat daftar beberapa area yang saling menguntungkan selama proses pembuatan bir antara Pil Dao dan Wine Dao. Dalam makalah tersebut, dia juga menunjukkan beberapa kemungkinan kesulitan dan area yang akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Itu sangat rincin, dan ada semua jenis deduksi dan kesimpulan yang sangat akurat yang sulit dipercaya oleh Hyprius. Dia harus membaca lembaran itu beberapa kali. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Long Chen telah berhasil menyimpulkan bahan mentah, pemrosesan, pengendalian nyala api, dan berbagai seni yang telah digunakan untuk membuat berbagai anggur, dan semuanya sangat akurat. Dia kemudian mengusulkan beberapa konsep untuk menggabungkan anggur mereka dengan pil obat. Beberapa dari konsep ini telah muncul kembali ketika Istana Dewa Anggur telah bekerja sama dengan pil vali, tetapi banyak dari mereka benar-benar baru dan bahkan lebih berani. Long Chen juga telah menulis banyak solusi yang mungkin untuk kesulitan yang tidak dapat mereka atasi dalam proses pembuatan minuman anggur obat saat itu. Kamu benar-benar telah menggerakkanku. Tampaknya anak muda sekarang ini benar-benar menakutkan. Jadi katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Tanya Imam Besar. Yang saya butuhkan adalah beberapa formula anggur Istana Dewa Anggur, serta informasi terperinci tentang proses pembuatannya. Saya akan menggabungkan pil dao ke dalam proses tersebut. Namun, saya hanya dapat menawarkan proses teoretis kepada Anda. Sebenarnya mempraktikannya akan tergantung pada Istana Dewa Anggur, kata Long Chen. Imam Besar tersenyum. Kamu harus tahu bahwa Istana Dewa Anggurku telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami memiliki banyak formula anggur. Petik 2. Tidak apa-apa. Berapa banyak formula anggur yang Anda miliki adalah berapa banyak formula pil yang saya miliki. Long Chen juga tersenyum, tapi senyumnya penuh percaya diri. Hahaha, arogan sekali, tapi saya suka penolakan semacam ini untuk mengakui kekalahan pada anak-anak. Baiklah, kita dapat mencoba ini, saya akan memberi tahu para murid untuk memberi Anda formula anggur mereka saat Anda keluar hari ini. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, teori dan rumus yang Anda tawarkan harus memikat mereka, atau jangan salahkan saya jika mereka tidak ingin bekerja sama dengan Anda, kata Imam Besar itu. Jangan khawatir, jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan sekecil itu, bagaimana aku berani melamar bekerja sama dengan Istana Dewa Anggur. Kata Long Chen. Sejak itu diputuskan, aku tidak akan menggunakan waktu berhargamu lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen pergi. Beberapa jam kemudian, Hai Prius berdiri di dalam halaman, melihat patung Dewa Anggur yang tertutup retakan, menatap kosong. Imam Besar, kamu ingin bertemu denganku. Tukian Shang yang mengesankan dan seperti iblis masuk. Bagaimana rampasan pertempuranmu? Hai Prius tersenyum tipis. Tch, jangan bicarakan itu. Itu tidak memberiku wajah sedikitpun. Dia tidak hanya mengambil semua anggur saya, tetapi saya bahkan akhirnya berhutang budi padanya, geram Tukian Shang. Kalah darinya tidak memalukan. Bahkan Dewa Anggur menolak dupa dan tidak tahan menerima dia berlutut. Sedikit menekuk lutut telah menyebabkan patung Dewa Anggur hampir hancur. Dia adalah eksistensi yang benar-benar tak ternilai, kata Imam Besar itu. Apa, orang itu menakutkan? Tukian Shang memandang patung Dewa Anggur dengan kaget. Kian Shang, saya baru saja menerima pencerahan Dewa Anggur. Long Chen akan memberi istana Dewa Anggur saya kesempatan besar. Di masa depan, saat Long Chen datang, kamu akan bertanggung jawab untuk menerimanya, kata Hai Prius. Ya, murid mengerti, kata Tukian Shang. Yang, kerjasama kami dengan Long Chen terbatas pada pertukaran Wendau. Jangan mengungkit rahasia kuno apapun untuk menghindari karma. Tapi selain itu, tidak perlu dibatasi. Membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami adalah yang terbaik. Bertindaklah seperti biasanya, kata Imam Besar. Murid mengerti. He he, tidak heran bocah kecil itu begitu jahat. Seperti yang diharapkan, dia tidak sederhana. Tukian Shang terkekeh. Long Chen kembali ke istana Kekaisaran Grenzia. Ziyan sebenarnya sedang menunggu di kediamannya. Long Chen, petunjuk dari Hai Prius telah melemahkan kemacetanku. Besok, saya akan kembali ke ilusif musik Immortal Palace untuk masuk ke pengasingan dan menerobos, kata Ziyan. Kamu akan kembali secepat ini. Long Chen terkejut. Dia juga merasakan ketidakberdayaan ketika datang keterobosan tiba-tiba ahli musik Dao. Terobosan semacam ini terlalu mudah, bukan. Hanya mendengar beberapa kata, memahami beberapa hal, dan mereka akan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Itu jauh lebih santai daripada kultifasi pahit dari seorang kultifator bela diri. Pembudidaya bela diri harus maju tingkat demi tingkat, dengan setiap penghalang sulit untuk ditembus. Tetapi pembudidaya musik dan pembudidaya anggur, mereka mengembangkan semacam alam mental, dan yang mereka kejar adalah pemahaman. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun pembudidaya bela diri, mungkin tidak merasa begitu mudah untuk menerobos, mereka dapat menerobos lebih konsisten. Mereka dapat mengambil langkah demi langkah, dan ketika mereka menghadapi penghalang yang sulit, mereka dapat menggunakan pil obat untuk menerobos. Tetapi bagi mereka yang membudidayakan jalur khusus seperti musik Dao dan anggur Dao, pil obat itu pada dasarnya tidak berguna bagi mereka. Terkadang, jika mereka tidak dapat menemukan percikan wawasan, satu penghalang mungkin menghalangi mereka selama bertahun-tahun. Misalnya, Ziyan telah terjebak di penghalang selama beberapa bulan. Tanpa imam besar, dia mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sebelum berhasil menerobos. Bahkan ada kemungkinan dia akan dirantai oleh belenggu ini seumur hidup, membuatnya menjadi iblis hati dan tidak pernah bisa maju. Longchen, kamu telah bertengkar selama beberapa tahun terakhir, melahirkan niat membunuh yang lebih banyak lagi. Lautan darah mengalir di kedalaman mata Anda. Apa kau tidak bisa merasakannya? Ziyan menghela nafas saat dia menatap mata Longchen. Jangan berhutbah padaku, saya tidak ingin mendengar hal yang sama yang sudah Anda katakan di Wastelen Timur. Itu topik yang paling buruk dan juga sangat menyakitkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Di tanah air timur, Ziyan telah mencoba membujuk Longchen, dan keduanya berpisah dengan cara yang buruk. Mereka berdua memiliki filosofi masing-masing, dan tidak ada yang mampu menggoyahkan keyakinan satu sama lain. Longchen, apakah kamu tidak pernah melihat kecermin dan merasakan dirimu yang lain di dalam jiwamu yang paling dalam? Ziyan memandang Longchen dengan cemas. Hati Longchen bergetar, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah dengannya baru-baru ini. Ketika dia melihat kecermin, dia menemukan bahwa dia hampir tidak dapat melihat ke matanya, seolah-olah dia takut pada dirinya sendiri. Sepertinya kamu sudah merasakannya. Longchen, kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Bayangan gelap di dalam dirimu telah menyerap kebencian mereka dan tumbuh dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, kamu akan kehilangan dirimu dan menjadi iblis gila yang hanya tahu cara membunuh. Apakah Anda tidak memperhatikan amarah Anda semakin buruk, dan Anda lebih mudah marah? Semakin banyak, Anda tidak bisa mengendalikan diri, kata Ziyan. Mungkin. Tapi kemudian saya ingin tahu mengapa orang-orang jalur korup baik-baik saja meskipun mereka membunuh lebih banyak orang daripada saya, kata Longchen. Karena mereka memiliki dewa yang rusak, dan kekuatan iman mengikat mereka. Anda tidak memiliki keyakinan itu, jadi Anda seperti rumput bebek tanpa akar, layang-layang tanpa tali. Anda tidak dapat mengendalikan diri sendiri, jadi ketika keinginan Anda untuk membunuh membuat Anda kewalahan suatu hari, Anda akan menjadi mesin pembunuh, kata Ziyan. Saya memiliki keyakinan saya sendiri. Iman saya adalah orang tua saya, keluarga saya, kekasih saya, dan saudara laki-laki saya yang berdarah panas. Mereka semua adalah keberadaan yang akan saya korbankan untuk melindungi hidup saya. Nona Ziyan, jangan bicara padaku tentang membunuh lagi, dan jangan mencoba mengubahku. Ada banyak hal yang telah kami katakan di Wastelen Timur, tapi saya akan mengatakan ini sekali lagi. Anda bukan saya, dan saya bukan Anda. Tugas Anda adalah menjalankan kehendak surga. Anda pikir semua yang diputuskan oleh surga adalah benar, tetapi saya berbeda. Saya tidak berpikir dengan cara yang sama. Ada perbedaan mendasar di antara kami, dan kami tidak dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi, bisakah Anda tidak terus mengganggu saya dengan masalah ini? Saya tidak mengerti mengapa Anda terlalu fokus pada saya ketika ada banyak orang jahat di dunia ini yang jauh lebih buruk dari saya, kata Longchen. Ziyan berjuang sejenak, tapi pada akhirnya, dia berkata, karena kamu adalah bintang iblis yang telah ditentukan sebelumnya dalam hidupku. Petik 2. Apa artinya itu? Longchen terperangah. Artinya kita adalah musuh yang ditakdirkan. Jika kamu tidak mati, aku akan melakukannya. Ziyan memandang Longchen dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, ketika dia meninggalkan Is Ten Wastelen, dia sudah lolos dari pikiran Longchen dan bintang iblisnya. Tapi pertemuan kebetulan kali ini membuatnya menyadari bahwa takdir tidak bisa diubah. Lelucon ini tidak lucu sedikitpun. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini bukan lelucon. Di Is Wastelen, aku seharusnya sudah membunuhmu, tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Kali ini, saya menemukan bahwa pengaruh Anda terhadap saya semakin kuat. Hatiku sudah bergejolak karena kamu. Aku takut melihat sosokmu berakar di pikiranku, tapi aku tidak bisa menyingkirkannya. Longchen, masih ada satu kesempatan. Datanglah ke ilusif musik Immortal Palace dan tinggalkan semua pembantaian. Kita bisa hidup damai. Suara Ziyan sebenarnya mengandung nada memohon. Longchen kaget. Penampilan Ziyan saat ini menunjukkan dia tidak bercanda sama sekali. Baru sekarang dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Untuk Anda, saya juga bisa berhenti berkultivasi. Selama kamu berhenti membunuh, Ziyan dengan lembut memegang tangan Longchen. Bab 1224 Bangsa Sisa Kuno dibuka. Ziyan telah mengerti pada saat itu arti sebenarnya dari bintang iblis. Bintang iblis bukanlah musuh murni, tetapi keberadaan yang terjerat dengan perasaan cinta dan kebencian. Kembali ke tanah air timur, Ziyan hanya merasa Longchen adalah pemuda yang bingung. Dia tidak terlalu percaya pada materi bintang iblisnya, tetapi dia penasaran, jadi dia mulai diam-diam menonton Longchen. Saat itulah dia melihat Longchen menghadapi jebakan pembunuhan. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa anak pembawa boneka itu adalah seorang pembunuh, dia tidak bisa membunuhnya dan lebih memilih membiarkan jarum racunnya menusuk jantungnya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis itu tanpa rasa kesal sedikitpun. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan hangat dan penuh perhatian. Kata-kata yang dia ucapkan pada saat itu secara permanen mencap citra Longchen di benak Ziyan. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Berfokus pada musik Dao, Ziyan sengaja menyembunyikan kenangan ini, secara bertahap melupakan bintang iblisnya. Tetapi ketika dia sekali lagi bertemu Longchen, semua ingatan yang tertekan itu muncul kembali, sejelas sebelumnya di benaknya. Pertama kali dia melihat Longchen lagi, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan merasa senang seolah-olah dia telah menunggu untuk bertemu dengannya lagi. Tadi malam ketika dia minum anggur dengan Xia Yuluo, dia telah mendengar cerita Xia Yuluo tentang bagaimana Longchen telah menipu semua anggur ini. Dia benar-benar tertawa sampai dia bergoyang bola balik, menyebabkan murid ilusif musik Immortal Palace lainnya terkejut. Penggarap musik harus memisahkan diri dari tujuh emosi dan enam keinginan. Suka cita, amarah, khawatir, termenung, sedih, takut, sok, setiap emosi dapat mengganggu hati seorang penggarap musik. Itu adalah hal yang tabu bagi para penggarap musik. Pada saat itu, bahkan Xi Yan menjadi takut. Dia dengan paksa menekan emosi itu. Tetapi dalam perjalanan ke Istana Dewa Anggur dengan Longchen, dia menemukan bahwa semua yang dia lakukan sia-sia. Setiap pandangan, setiap gerakan dari Longchen mempengaruhi hatinya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, itu semua tidak berguna. Sekarang, Xi Yan mengerti arti sebenarnya dari bintang iblis. Dan di depan pertanyaan Longchen, dia akhirnya mengungkapkan keseluruhan cerita. Sekarang dia memohon Longchen untuk melarikan diri dari takdir ini, untuk menghindari pertempuran sampai kamu mati atau aku mati. Dia lebih suka menyerah berkultivasi dan menemani Longchen sampai usia tua. Longchen menatap mata Xi Yan. Mereka benar-benar jelas, dan dia merasa bisa melihat semua rahasianya. Sekarang dia akhirnya tahu keseluruhan ceritanya. Maaf, aku tidak bisa pergi denganmu. Saya masih memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia tidak hanya memiliki kekasih dan saudara laki-laki berdarah panas, tetapi dia juga harus menemukan orang tua kandungnya sendiri. Ada terlalu banyak di pundaknya. Air mata perlahan menetes di wajah Xi Yan seperti mutiara. Mereka perlahan-lahan jatuh ke sisi bibirnya. Ini adalah pertama kalinya Xi Yan merasakan air mata. Perasaan sedih dan duka yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Dia menatap Longchen dengan kosong, tidak bisa mengatakan apa-apa. Maaf, Longchen meminta maaf. Anda tidak perlu meminta maaf. Ini semua sudah ditakdirkan. Jika suatu hari nanti mayatmu terbaring di hadapanku, aku memintamu untuk tidak membenciku. Dengan cara yang sama, jika akan datang hari ketika pedangmu memenggal kepalaku, tolong jangan bersedih. Aku tidak akan membencimu. Petik 2 Setelah mengatakan ini, air mata Xi Yan mengalir keluar. Dia tiba-tiba memegang Longchen dan mulai menangis. Wajah berlinang air mata dari kecantikan ini menyakiti hati Longchen. Maaf, Longchen. Saya penerus ilusif musik Immortal Palace. Saya benar-benar tidak bisa mengkhianati mereka. Jadi saat kita bertemu lagi, entah kamu mati atau aku mati. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan di medan perang. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Xi Yan pergi tanpa memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun. Aromanya masih ada di sekitarnya, tapi dia telah menghilang. Longchen berdiri di sana, tidak dapat memahami banyak hal untuk waktu yang lama. Bagaimana plot yang dibuat-buat seperti itu terjadi padanya? Bukankah seharusnya itu hanya terjadi dalam cerita melodramatis dari Grand Han? Takdir, diputuskan oleh surga, Longchen tidak pernah percaya pada hal-hal tidak masuk akal seperti itu yang biasa menipu orang lain. Tapi ketika Xi Yan benar-benar membuka hatinya padanya, dia telah melihat karma. Karma itu melibatkan guru Xi Yan yang telah memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengan bintang iblis dalam hidupnya, dan bahwa dia harus membunuhnya. Saat kita bertemu lagi, apakah kamu mati atau aku mati? Omong kosong macam apa ini? Longchen langsung mengutuk. Dia merasa tidak terbayangkan bahwa hal melodramatis seperti itu bisa terjadi padanya. Kebencian dan berkah yang tiba-tiba datang dan pergi terlalu cepat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasakannya dengan jelas sebelum langit tiba-tiba menamparkan wajahnya. Hal yang paling menyebalkan baginya adalah dia sama sekali tidak meragukan tekat Xi Yan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Xi Yan adalah anggota dari ilusif musik Immortal Palace, dan dia setia pada warisan Heavenly Dao miliknya sendiri. Yah, yang utama adalah, bagaimana dia bisa memutuskan kalau dia benar-benar iblis yang kejam. Berengsek, bagaimana akhirnya aku bisa memprovokasi bintang pembunuh? Long Chen merasa seperti akan gila. Tidak mungkin surga telah memutuskan bahwa karena itu tidak dapat membunuhnya melalui kesengsaraan surgawi, itu memutuskan untuk mengatur lawan yang menakutkan untuknya. Long Chen merasakan energi yang sangat menakutkan di dalam tubuh Xi Yan. Jika Xi Yan memutuskan untuk membunuhnya di sini dan sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi meskipun Xi Yan tidak membunuhnya sekarang, dia akan dengan cepat menerobos kerana inti giyok untuk menjadi raja. Adapun Long Chen, dia masih terjebak di Heaven State Foundation 4 Ging keempat. Ketika dia bertemu dengannya di masa depan, dia akan menjadi lebih menakutkan. Xi Yan langsung memimpin orang-orangnya pergi, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal pada keluarga kerajaan Grenzia. Secara teoritis, itu sangat kasar, tetapi Long Chen tahu bahwa alam mental Xi Yan terlalu kacau sekarang untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Setelah dia pergi, Long Chen dengan paksa menenangkan riak yang muncul di benaknya. Bagaimanapun, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Satu lagi tidak penting. Sore itu, dia menerima daftar dari murid-murid Istana Dewa Anggur. Semua formula anggur mereka tertulis di sana. Total ada 128. Long Chen menyadari bahwa Istana Dewa Anggur hanya memiliki 128 murid sejati. Mereka tidak hanya mengirimkan formula wine, tetapi juga bahan mentah untuk membuatnya dan peralatan untuk proses pembuatan wine. Masing-masing dari mereka juga telah mengirimkan sejumlah besar anggur mereka. Long Chen mulai bekerja. Untuk menunjukkan ketulusannya, Long Chen menelusuri ingatannya untuk menemukan setidaknya tiga cara untuk menggabungkannya dengan obat, lebih dari lima cara untuk memperbaikinya, dan lebih dari sepuluh cara untuk menggabungkan pil dao ke dalamnya dari awal untuk setiap anggur. Ini akan mempermudah murid-murid ini untuk memahami tau surgawi selama proses pembuatan anggur. Mereka akan dapat memahami tau surgawi dari dua sudut baik wine dao dan pil dao. Sebenarnya, Long Chen hanya bisa menggunakan beberapa lusin anggur yang diberikan murid-murid ini padanya. Yang lain tidak berguna baginya. Tapi Long Chen tidak mungkin hanya mengeksploitasi beberapa orang itu sambil mengabaikan yang lain. Itu tidak jujur. Bagaimanapun, dia mendapatkan keuntungan besar. Yang dia berikan hanyalah teori, dan di masa depan, dia akan bisa mendapatkan anggur obat dari Istana Dewa Anggur sebanyak yang dia inginkan. Dia harus melakukan masalah ini dengan sempurna, atau dia akan terlalu malu untuk mengambil anggur mereka. Keesokan harinya, ketika Long Chen membawa formula baru yang dia buat ke Istana Dewa Anggur, semua murid terguncang. Istana Dewa Anggur benar-benar mengasingkan diri, mengatakan bahwa mereka tidak lagi menerima pengunjung. Mereka mulai meneliti formula yang diberikan Long Chen kepada mereka. Mereka dengan cepat tergila-gila dengan cara menggabungkan pil dao dengan wine dao ini. Mereka menemukan bahwa proses pembuatan anggur baru ini memungkinkan dunia mereka berkembang pesat. Metode Long Chen segera mendapatkan kepercayaan dari Hai Priyes. Dia memberi tahu Long Chen bahwa anggur obat yang dia butuhkan akan disediakan tanpa batas oleh Istana Dewa Anggur. Adapun Long Chen, dia benar-benar kurang ajar. Dia bahkan memberikan lusinan formula obat kepada imam besar untuk anggurnya sendiri. Meskipun anggur Hai Priyes pada dasarnya sempurna, siapa yang telah mencapai puncak tidak ingin terus melangkah maju. Long Chen menulis formula obat tingkat atas yang dia miliki dalam ingatan pil Soverein sesuai dengan kehasan anggur Hai Priyes. Meskipun sangat mungkin tidak satupun dari formula obat ini yang akan berhasil pada akhirnya, menguji keberuntungan mereka juga bagus. Bagaimana jika itu benar-benar berhasil? Selain itu, imam besar itu sudah tua dan bosan. Dia tidak keberatan meneliti ini. Karena Istana Dewa Anggur menjadi sibuk dengan masalah Long Chen, Han Wenjun tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dia telah menunggu berita dari Istana Dewa Anggur selama ini, karena imam besar telah memberitahunya bahwa dia akan memikirkannya. Tetapi setelah tujuh hari terus-menerus bertanya tentang keadaan, bahkan murid yang menyambut di gerbang merasa kesal. Dia mengirim pesan lebih tinggi, dan dia mendapat balasan langsung, Istana Dewa Anggur tidak berniat membuka cabang dalam sepuluh tahun ke depan. Mereka bisa bertanya lagi setelah sepuluh tahun. Mereka telah mendorongnya selama sepuluh tahun sekaligus. Ekspresi Han Wenjun menjadi tidak sedap dipandang. Dia punya dua gol datang ke sini. Salah satunya adalah merayu Xia Yuluo dengan harapan bisa menjalin hubungan yang dalam dengannya. Awalnya, masalah ini seharusnya mudah, tetapi Long Chen telah merusak banyak hal. Sekarang, meskipun Xia Yuluo tidak membenci Han Wenjun, dia tidak bisa lagi merasakan gairah yang kuat sejak saat itu. Meskipun Han Wenjun mengundang Xia Yuluo untuk pergi bermain dan Xia Yuluo selalu setuju, dia akan membawa serta putri lainnya juga, membuatnya tidak bisa menggunakan seni pick-up melodramatisnya. Adapun tujuan keduanya datang ke sini, yaitu untuk membentuk hubungan yang baik dengan Istana Dewa Anggur, menggunakan seni anggurnya untuk memenangkan hati mereka dan mengundang mereka ke Grand Han untuk menyebarkan budaya anggur. Jika Istana Dewa Anggur bergabung dengan Grand Han, seluruh bangsa akan tumbuh. Ini juga hal yang baik untuk Istana Dewa Anggur, tetapi itu juga telah dihentikan oleh Long Chen. Bagaimana mungkin Han Wenjun bisa menunggu 10 tahun? Pada akhirnya, keesokan harinya setelah Istana Dewa Anggur memberinya jawaban ini, Han Wenjun dan Li Wanji memilih untuk kembali ke Grand Han. Long Chen bertugas mengirim mereka ke gerbang, benar-benar menyelesaikan tugasnya untuk menerima mereka. Tuan Pavilion, kedua tujuan saya hancur. Bagaimana dengan sisi Anda? Di dalam gerbong, Han Wenjun menghadapi Xuan Jisi, yang telah hilang selama ini. Saya telah menangani semuanya di pihak saya, kata Xuan Jisi. Bagus, penghinaan yang diberikan Gren Xia kepada saya, saya akan membuat mereka membayar harga dalam empat bangsa sisa kuno. Niat membunuh membara di mata Han Wenjun. Setelah menyelesaikan tugasnya menerima delegasi Grand Han, Long Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Dewa Anggur. Para murid membutuhkan bimbingan selama proses pembuatan anggur. Meskipun Long Chen tidak tahu apa-apa tentang pembuatan anggur, dalam hal memurnikan pil, dia bisa dinilai sebagai tak tertandingi di bawah langit. Tinggal di Istana Dewa Anggur nyaman, dan dia sesekali pergi minum dengan Tukian Xiang. Hari-hari ini sangat nyaman. Pada hari ini, Xia Yuluo dan Xia Yunchong datang ke Istana Dewa Anggur. Mereka melihat Long Chen dan Tukian Xiang bertelanjang dada, berkeringat, kedua mata mereka merah. Orang-orang di pedesaan mengembara, siapa yang tidak membawa pisau? Dengan satu tebasan aku akan membunuhmu, dengan tiga tebasan aku akan membunuhmu. Hahaha, kamu kalah, minum. Long Chen tertawa dengan gila. Xia Yunchong tidak bisa berkata-kata. Long Chen benar-benar monster. Melihat ekspresi gendut yang menolak untuk mengaku kalah, Xia Yunchong benar-benar meragukan apakah dia benar-benar sosok legendaris. Dia menguatkan dirinya dan mengumumkan, Long Chen, itu sudah cukup. The Four Nations Ancient Remnant akan dibuka besok, jadi persiapkan dirimu. Kami akan pindah. Petik 2. Bab 1203 jaring meliputi surga. Keesokan paginya, Long Chen berkumpul dengan 3.000 orang di Istana Kekaisaran Grenxia. Orang-orang ini adalah ahli penempaan yayasan dan belum mencapai usia 30-an. Mereka adalah ahli yang dikirim Grenxia untuk memasuki sisa kuno empat bangsa. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah elit Grenxia. Sebelumnya, Long Chen telah belajar dari Xia Yunchong bahwa sisa kuno empat bangsa dimiliki bersama oleh empat negara kuno. Selain Grenxia dan Grenhan, negara kuno lainnya adalah Grenzou dan Grenchu. Semuanya memiliki tingkat kekuatan yang sama, memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan yang halus. Meskipun tahun-tahun ini Grenhan berhasil meningkatkan kekuatan mereka dengan memulai budaya menyembah berhala, dalam hal kekuatan sejati, mereka tidak jauh berbeda. Sebaliknya, Grenxia memiliki sejarah terpanjang dan fondasi terbesar. Bahkan Istana Dewa Anggur terletak di dalam perbatasan mereka. Baik dalam hal nama atau posisi, mereka berada di depan tiga negara lainnya. Grenzou dan Grenchu tidak bersahabat atau bermusuhan dengan Grenxia. Saat itu, Grenxia memiliki hubungan yang baik dengan Grenhan, tetapi kemudian Grenhan terlalu tidak tahu malu, mengatakan bahwa semuanya adalah milik mereka, menyebabkan konflik muncul di antara mereka. Namun, keempat negara kuno itu tidak pernah benar-benar memulai perang di antara mereka. Itu karena empat negara kuno berdiri di luar dunia budidaya Central Plains. Alasan mereka dapat menerima persetujuan dunia kultivasi sebagian besar karena rasa hormat terhadap warisan mereka dan sejarah yang tahan lama. Jika keempat negara memulai perang besar, melemahkan kekuatan mereka dan membunuh rakyat mereka, kekuatan Central Plains lainnya akan mengambil keuntungan. Pada saat itu, wilayah mereka akan direbut, dan empat negara kuno akan lenyap. Itulah mengapa empat negara kuno selalu bertindak damai, dengan tidak satupun dari mereka mau mengangkat pedang mereka melawan yang lain. Konsekuensi yang mungkin terjadi terlalu berat. The Four Nations Ancient Remnant memiliki empat pintu masuk, yang terbagi antara empat negara kuno. Di dalam peninggalan sejarahnya, mereka dapat mencari harta karun, dan mereka akan menjadi milik para penemunya. Yang lainnya tidak diizinkan untuk melawan orang-orang yang menemukan sesuatu. Meskipun ada beberapa perkelahian tersembunyi dalam sejarahnya, karena kekuatan mereka yang dekat, tidak ada perkelahian skala besar. Kali ini, pembukaan sisa kuno empat bangsa mungkin tidak sama seperti sebelumnya. Kalian semua harus lebih berhati-hati. Kaisar Grencia secara pribadi muncul di hadapan mereka. Bahkan guru Xia Yun Chong dengan sungguh-sungguh mengatakan sesuatu kepada Xia Yun Chong. Setelah itu, mereka semua melangkah ke formasi transportasi di dalam kota Grencia. Mereka dibawa ke sebuah lembah dekat perbatasan Grencia. Lembah itu memiliki formasi besar yang melindunginya, serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalamnya. Ketika Long Chen tiba, dia melihat bahwa ruang di ujung lembah terus berfluktuasi. Ini adalah salah satu dari empat pintu masuk ke empat bangsa sisa kuno. Alur spasial masih di tengah pembentukan. Sepertinya butuh waktu lebih lama untuk stabil, Xia Yun Chong menjelaskan pada Long Chen. Long Chen, bisakah kamu bepergian denganku setelah kita memasuki sisa kuno empat bangsa? Aku merasa pergi bersamamu pasti akan memberiku lebih banyak keberuntungan dan lebih banyak harta. Xia Yuluo memegang tangan Long Chen dengan menawan. Mungkin itu karena dia telah mengenal Long Chen bahwa hidupnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan surga dari sebelumnya. Menipu Anggur dari Istana Dewa Anggur, bertemu Ziyan dari Istana Abadi Musik Ilusi, dan bahkan secara pribadi melihat imam besar Istana Dewa Anggur, ini semua adalah hal-hal yang hanya berhasil dia lakukan berkat Long Chen. Xia Yuluo sebenarnya mulai merasakan sedikit ketergantungan padanya. Sebelum Long Chen bisa menjawab, Xia Yunfeng mengerutkan kening dan berkata, Yuluo, jangan gegabuh. Ayah Kekaisaran kami telah mengatakan bahwa memasuki sisa kuno empat bangsa juga penting bagi Long Chen. Dia harus mencari peluangnya sendiri. Anda akhirnya akan mempengaruhinya seperti ini. Petik 2 Xia Yunfeng adalah orang yang jauh lebih mantap daripada Xia Yuluo. Temperamennya mirip dengan Kaisar Grencia, Xia Yuyang. Itu hanya lelucon. Jika dia tidak ingin mengajakku, baiklah. Keberuntungan saya sendiri cukup baik. Huff. Apa dia luar biasa. Xia Yuluo menjulurkan lidahnya ke arah Xia Yunfeng, membuat ekspresi wajah. Sementara Xia Yuluo bisa bertindak seperti anak manja terhadap Xia Yunchong, dia tidak akan berani bertindak seperti itu di depan Xia Yunfeng. Xia Yunfeng adalah Kaisar masa depan, dan semua yang dia putuskan haruslah untuk bangsa. Dia tidak terlalu peduli tentang ikatan keluarga, membuatnya sangat serius dan serius, hampir sampai ke titik yang tidak masuk akal. Di antara para pangeran, hanya Xia Yunfeng yang bisa menekan Xia Yuluo. Para pangeran lainnya juga harus bersikap baik terhadap Xia Yunfeng. Longchen, meskipun kita telah menjelajahi sisa kuno empat bangsa berkali-kali selama bertahun-tahun, banyak tempat yang hanya bisa dimasuki secara kebetulan. Ayah Kekaisaran saya telah mengatakan bahwa setiap peluang yang Anda menangkan di empat bangsa sisa kuno akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Bahkan tidak perlu menyebutkan apa yang Anda peroleh kepada orang lain, kata Xia Yunfeng. Terima kasih banyak, semoga keberuntungan saya, kali ini sedikit lebih baik. Ketika dia menyebutkan keberuntungannya, Longchen merasa berkecil hati. Sepertinya dia tidak pernah tertarik dengan kata itu. Tapi Xia Yuyang benar-benar memiliki gaya yang memungkinkan dia, orang luar, untuk memasuki sisa kuno empat bangsa. Bahkan para pangeran dari Grencia harus menyerahkan apapun yang mereka peroleh kepada Grencia, dan hanya dengan begitu mereka akan diberi pahala berdasarkan apa yang telah mereka peroleh. Yuluo, kamu harus berhati-hati terhadap Han Wenjun selama ini. Dia tidak memiliki niat baik apapun, Longchen memperingatkan. Dia khawatir Xia Yuluo ditipu dengan bodoh. Anak ini terlalu berhati murni dan naif. Aku tahu, selain itu, sisa kuno empat bangsa sangat besar. Tidak diketahui apakah saya akan bertemu dengannya, dan jika saya melakukannya, saya akan mengabaikannya, kata Xia Yuluo. Xia Yunchong dan Xia Yunfeng saling memandang dan merasa lebih nyaman. Hanya Longchen yang bisa memperingatkan Xia Yuluo tentang ini. Jika salah satu dari mereka mencoba, Xia Yuluo akan segera meledak dan dengan sengaja menentang apa yang mereka katakan. Xia Yunchong berfokus pada Marsial Dao, sedangkan Xia Yunfeng adalah penerus Grencia di masa depan. Keduanya dekat, karena mereka adalah pilar masa depan Grencia. Seseorang bisa memerintah bangsa, sementara seseorang bisa menjaga perdamaian di negara itu. Mereka adalah dua putra yang paling dibanggakan oleh Xia Yuyang. Meskipun Xia Yunfeng tidak sepenuhnya fokus pada Marsial Dao, dia masih memiliki bakat luar biasa. Sebagai Celestial Peringkat 8, kekuatan tempurnya sangat besar. Kali ini, dia akan menjadi pemimpin kelompok Grencia di sisa kuno empat bangsa. Semuanya telah diatur, dan sekarang mereka menunggu dengan sabar. Sama seperti Longchen dan yang lainnya dengan sabar menunggu, di sisi Grenhan, banyak ahli berkumpul. Han Wenjun, Li Wanji, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Ada dua pria lain di samping Han Wenjun yang terlihat agak mirip dengannya. Usia mereka juga sama. Keduanya adalah dua anggota lainnya dari tiga Raja Grenhan, Han Kijun dan Han Bijun. Han Kijun dan Han Bijun keduanya adalah pangeran dari Grenhan, dan meskipun mereka bersama-sama dikenal sebagai tiga Raja dengan Han Wenjun, dalam hal bakat dan penampilan, mereka setingkat lebih rendah dari Han Wenjun. Itulah mengapa Han Wenjun adalah pemimpin dari tiga Raja, dan dia juga pewaris tahta Grenhan di masa depan. Tiga Raja semuanya adalah Celestial Peringkat 8 yang menakutkan. Grenhan telah melakukan yang terbaik dalam skala nasional untuk membesarkan mereka menjadi jenius terbaik. Di belakang tiga Raja ada tujuh ahli lainnya, yang semuanya Peringkat 7 Celestial. Mereka adalah delapan pangeran Grenhan. Tidak menjadi bagian dari garis keturunan utama keluarga Kekaisaran, mereka bukanlah pangeran sejati, hanya ahli top dari keluarga cabang. Dua. Namun, salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Longchen. Sekarang, nama delapan pangeran sudah dihilangkan, karena sudah menjadi penghinaan. Selain tiga Raja dan tujuh ahli itu, serta murid elit Grenhan lainnya, ada lusinan sosok misterius lainnya yang mengenakan topi kerucut untuk menyembunyikan wajah mereka. Mereka semua dikelilingi oleh lapisan cahaya dan sangat berbeda dari ahli Grenhan lainnya. Izinkan aku mengatakan ini dulu, Longchen adalah milik kita. Dia harus dibunuh oleh kita, Ras Kuno. Salah satu sosok yang terbungkus cahaya adalah seorang pria bertubuh besar dan tegap. Dia mengangkat topinya sedikit, memperlihatkan sepasang mata seperti elang. Mata itu berisi rune yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti matanya menyembunyikan gunung berapi yang mungkin meletus dengan kekuatan apokaliptik setiap saat. Itu mungkin tidak mungkin. Longchen menantang dua benteng Blood Kill Hall saya dan menghancurkan patung dewa pembunuh, menghujat dewa kami. Dia telah ditempatkan di urutan teratas dari daftar yang harus saya bunuh di Blood Kill Hall. Kita harus menggunakan darah Longchen untuk menenangkan kemarahan dewa pembunuh. Seorang pria kurus tinggi dengan dingin membuka mulutnya. Wajah pria ini benar-benar tertutup oleh topinya, dan tidak sedikitpun auranya bocor. Tanpa melihatnya secara pribadi, bahkan tidak mungkin untuk merasakan keberadaannya. Tidak perlu bertengkar, apakah itu Ras Kuno atau Blood Kill Hall, kalian berdua sangat membenci Longchen. Tapi hanya ada satu Longchen, dan tidak mungkin membaginya menjadi dua untukmu. Jadi orang yang membunuhnya akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan. Tapi jangan lupakan persetujuanmu dengan Grand Hanku, juga janjimu satu sama lain, Han Wenjun memperingatkan. Jangan khawatir, Pil Fali saya mendukung ini, sementara Heavenly Fate Pavilion telah melakukan perhitungan. Tidak ada kemungkinan gagal. Selain itu, saya tidak peduli siapa yang membunuh Longchen, tetapi apapun yang dia miliki di tubuhnya adalah milik kami. Master Menara harus mengambil barang-barang Longchen. Kamu mengerti, kata seorang pria berwajah cantik dengan enteng. Meskipun dia belum melepaskan auranya, ruang di sekitarnya terus berputar seolah-olah dia terbungkus dalam api tak terlihat yang bisa membakar langit dan membakar lautan. Selama kita bisa membunuh Longchen dan menghapus aib kita, kita tidak akan menyentuh itemnya, kata ahli Blood Kill Hall dengan tenang. Dia kemudian melihat ahli ras kuno. Adapun siapa yang bisa menghapus aib mereka, terserah siapa yang memiliki kemampuan itu. Namun, tampaknya balai pembunuhan darah saya adalah profesional dalam hal itu. Mangsa yang kami tuju tidak pernah berhasil melarikan diri. Petik 2 Idiot, di Eastern Wasteland, kamu mulai berburu Longchen ketika dia bahkan belum mencapai alam siantian. Anda telah memburunya selama bertahun-tahun, dan dia semakin kuat. Saya bahkan curiga Anda sengaja membantunya meredam pedangnya, ejek ahli ras kuno itu. Kamu. Pakar Blood Kill Hall menjadi dingin, niat membunuh tiba-tiba menyebar ke seluruh angkasa, membuat dunia tampak seolah-olah telah membeku. Jangan terlalu banyak bicara. Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan setelah Anda memasuki sisa kuno. Setelah Anda menyelesaikan misi Anda, Anda dapat mencari di dalamnya, dan harta apapun yang Anda peroleh akan menjadi milik Anda, kata ahli menarapil. Tepat pada saat ini, saluran di depan mereka benar-benar terbentuk, dan mereka semua masuk. Han Wenjun mencibir dengan sinis, Longchen, Grencia, sudah kubilang aku akan membuatmu menyesal. Bab 1204 Panci Hitam Langit dan bumi berguncang, kabut bergulir saat saluran spasial di depan mereka berangsur-angsur stabil. Salurannya sudah siap, cepat, masuk, teriak Xia Yunfeng. Karena empat bangsa sisa kuno adalah dunia yang rusak, saluran itu hanya akan stabil untuk waktu yang sangat singkat. Mereka hanya memiliki beberapa nafas untuk masuk sebelum ditutup. Selanjutnya, setelah ditutup, tidak mungkin untuk masuk lagi. Tujuh hari kemudian, ketika saluran itu sekali lagi dibuka, itu hanya memungkinkan orang untuk pergi. Semua orang dengan cepat mengisi daya melalui saluran tersebut. Kurang dari waktu bernafas setelah sosok mereka menghilang, saluran itu ditutup, membentuk pusaran besar di udara. Boom, boom, boom. Tidak lama setelah Longchen dan yang lainnya memasuki sisa kuno empat bangsa, ledakan mengguncang kota Grencia di sembilan titik berbeda. Kota berguncang, dan banyak orang melihat sekeliling dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. Teriakan panik terdengar. Apa yang terjadi? Apakah para ahli secara diam-diam menyerang kota Grencia? Ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Kekacauan berkecamuk untuk sementara waktu. Jangan panik, itu tidak lebih dari lelucon kecil yang digunakan untuk menakut-nakuti orang. Tidak ada bahaya, setiap orang dapat kembali ke bisnis mereka. Suara Xia Yu yang bergema di seluruh kota Grencia, menenangkan orang. Pada saat yang sama, berita menyebar bahwa orang-orang telah meledakkan sembilan jimat peledak di sembilan tempat di Grencia. Itu telah menyebabkan gangguan besar, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Siapapun yang meledakkan jimat itu telah hancur karena ledakan, jadi tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Ini terjadi sangat tiba-tiba, menyebabkan keributan. Tapi segalanya dengan cepat menjadi tenang. Pengawal Istana Grencia sedang menyelidiki orang-orang yang mencurigakan. Tapi di dalam Istana Kekaisaran Grencia, wajah Xia Yu yang gelap. Di sampingnya, ekspresi tetua berambut putih itu juga serius. Tautan Vena Naga telah terputus. Yun Er dan Chong Er, mereka semua dalam bahaya. Tatapan mata Xia Yu yang sangat kuat saat niat membunuh yang menakutkan muncul di dalam dirinya. Masing-masing dari empat negara kuno memiliki urat naga, dengan empat urat naga tampak seperti menghadap ke mutiara naga. Mereka mempertahankan keseimbangan yang halus. Pembuluh darah naga adalah kondensasi keberuntungan karma negara mereka. Kaisar suatu bangsa akan mengambil 60 persen dari keberuntungan karma itu. Ahli waris kaisar akan mengambil 30 persen, sedangkan 10 persen sisanya dibagi rata di antara rakyat jelata. Xia Yu yang adalah kaisar, dan dia mengendalikan 60 persen dari keberuntungan karma bangsanya. Itulah mengapa ada manifestasi Vena Naga di sekitarnya yang dirasakan Longchen. Adapun Xia Yun Chong, Xia Yun Feng, dan Xia Yu Luo, mereka juga didukung oleh Vena Naga. Sama seperti Xia Yu Yang, mereka dapat menggunakan sebagian dari kekuatan pembuluh darah naga untuk melepaskan kekuatan besar. Namun, setelah sembilan ledakan itu, keberuntungan karma urat naga yang terkait dengan Xia Yu Luo dan yang lainnya telah terputus dari indera Xia Yu Yang. Itu membuat ekspresinya berubah. Dalam keadaan normal, jika ada ahli waris yang meninggal, keberuntungan karma pembuluh darah naga mereka akan kembali ke pembuluh darah naga, memberkati ahli waris lainnya. Tapi kali ini, koneksi ke keberuntungan karma Vena Naga mereka telah sepenuhnya terputus. Itu menandakan masalah besar, seseorang telah mengarahkan pandangan mereka pada keberuntungan karma Grencia. Jika Xia Yun Chong dan yang lainnya terbunuh dalam keadaan ini, maka 30 persen dari keberuntungan karma pembuluh darah naga Grencia akan hilang selamanya. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Jika hal seperti itu terjadi, Grencia akan segera merosot sampai benar-benar runtuh. Sepertinya mereka sudah siap. Tapi siapa yang begitu sombong hingga merusak keseimbangan halus antara keempat urat naga. Tidak diketahui apakah itu tiga naga melahap satu atau satu naga melahap tiga, kata sesepu berambut putih itu. Bagi musuh mereka yang berani melakukan hal seperti itu berarti mereka telah mempersiapkan ini sejak lama. Tapi pemahaman itu sekarang sudah terlambat. Xia Yu yang berkata dengan muram, saat ini saya hanya bisa menunggu perubahan apapun. Tetapi jika putra dan putri tercinta saya semuanya terbunuh, saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang mengerikan. Petik 2 Tetua berambut putih itu menghela nafas, sepertinya skillmu masih belum sempurna. Anda sudah memutuskan sesuatu berdasarkan emosi. Petik 2 Xia Yu yang tersenyum pahit, meskipun saya memperlakukan mereka dengan kejam dan tanpa perasaan, itu tidak dapat dihindari. Untuk Grencia, keluarga sia saya telah membayar jauh, terlalu banyak. Jika seseorang benar-benar ingin mengambil alih Grencia dan dapat menjamin kedamaian dan kemakmuran Grencia, saya akan segera menyambut mereka dan menyerahkan tone itu. Saya berharap saya dapat menjalani kehidupan yang damai, dan saya berharap kami dapat menikmati cinta kekeluargaan seperti keluarga lainnya. Anak-anak ini adalah timbangan saya yang terbalik. Jika mereka benar-benar jatuh, tidak mungkin saya mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang penguasa. Saya murni akan bertindak sebagai ayah yang membalas dendam untuk anak-anaknya. Petik 2 Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Xia Yu yang. Tidak ada ayah yang mau melihat anak-anaknya dibantai tanpa ampun oleh orang lain. Mungkin masalah ini tidak separah yang Anda pikirkan. Anda sudah lupa, Long Chen juga masuk. Kamu sudah menanam benihnya, tinggal sabar menunggu sampai berbuah, kata sesepu berambut putih itu. Long Chen terbang keluar dari saluran spasial. Dia melihat pegunungan yang tak berujung di depannya yang mengelilingi danau yang tenang. Itu sangat damai. Setiap orang memiliki peta, jadi mari kita berpencar. Setiap orang bisa mencari peluangnya sendiri. Anda mungkin tidak mencoba menyakiti orang lain, tetapi Anda juga harus waspada terhadap orang lain yang menyakiti Anda. Hati-hati, kadang-kadang, di depan keuntungan, aliansi tidak berarti apa-apa, Xia Yun Feng memperingatkan. Meskipun menurut perjanjian empat negara, mereka tidak diizinkan untuk menyerang satu sama lain dalam empat bangsa sisa kuno, terkadang harta karun akan menyebabkan seseorang menyerang karena keserakahan. Itu bukanlah sesuatu yang langka. Seseorang berkata bahwa mereka melihatnya terlebih dahulu, dan kemudian orang lain mengatakan bahwa mereka melihatnya terlebih dahulu. Tidak ada cara untuk memutuskan kebenaran dari hal seperti itu, jadi mereka tidak bisa dengan bodoh bergantung pada aliansi. Semua orang menganggup dan berpisah. Waktu mereka terbatas. Mereka hanya punya tujuh hari, jadi mereka harus mencari-cari peluang mereka sendiri dan menguji keberuntungan mereka. Long Chen memeriksa petanya dan melihat bahwa dunia ini seperti bulan sabit. Rasanya seperti dunia yang utuh telah digigit oleh mulut yang besar. Tempat dia sekarang berada di sudut bulan sabit. Xia Yu Luo, Xia Yun Chong, dan yang lainnya semua mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen saat mereka terbang ke arah mereka sendiri. Long Chen juga memilih arah. Tapi dia telah memilih yang lain. Dia bergegas menuju ujung dunia kecil ini. Meskipun ini adalah dunia kecil, wilayahnya tidak jauh berbeda dari Grencia. Setelah beberapa jam bergegas, dia mencapai ujung dunia. Dia melihat kegelapan tak berujung di hadapannya. Itu adalah jurang yang membentang ke langit, dan bila spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya. Jurang ini tampak seperti mulut monster yang mencoba melahap dunia ini. Saya pernah mendengar bahwa ruang itu berlapis seperti sarang lebah. Selama Anda menemukan saluran spasial, Anda bisa pergi ke dunia lain. Dan bahkan tanpa menemukan saluran spasial, Anda dapat mengisi daya melalui ruang yang kacau untuk memasuki dunia lain. Petik 2 Long Chen mengeluarkan tombak item King dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ruang hitam. Alhasil, tombak itu bergetar sedikit. Ketika dia menariknya keluar, dia hanya tersisa dengan setengah yang tidak dia tempelkan. Iya, mereka benar. Jika Anda memasuki aliran ruang yang kacau, Anda benar-benar akan memasuki dunia lain. Yuk, kamu akan langsung melihat Raja Yama di dunia lain, kutub Long Chen. Apa idiot yang muncul dengan pepatah itu? Bukankah itu semata-mata mencoba membuat orang terbunuh? Ruang gelap gulita ini berisi kekuatan yang membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Bahkan item King tidak bisa masuk, apalagi orang. Dia mengikuti tepi perbatasan. Hutan hijau muncul di depannya, dan saat dia terbang, hatinya tiba-tiba bergetar. Memasuki hutan, dia hanya maju kurang dari satu mil sebelum langit dan bumi berubah. Hutan lebat lenyap, dan sebuah rumah tua muncul di depannya. Sebenarnya ada formasi ilusi di sini. Baru saja, saat dia terbang di atas hutan, dia secara samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hutan di bawah. Itulah mengapa dia turun untuk melihatnya. Tetapi dia tidak mengira bahwa hutan itu menyembunyikan formasi ilusi. Sebelum datang, Xia Yunchong telah memberitahu Long Chen bahwa sisa kuno empat bangsa adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli tertinggi, sisa-sisa hidup mereka di dunia fana sebelum naik. Itu ditinggalkan untuk orang-orang dengan takdir untuk mencari ke dalam. Sebenarnya, ada banyak ahli yang akan melakukan hal seperti ini, terutama para pembudidaya yang bukan milik sekte manapun dan tidak memiliki murid untuk diberikan warisan. Mereka akan meninggalkan sebagian dari warisan mereka sebelum meninggal atau naik dengan harapan orang yang ditakdirkan datang dan membawa warisan mereka. Rumah kecil ini jelas merupakan sebuah peluang. Long Chen sangat senang. Mungkinkah keberuntungannya mulai berubah? Rumah kecil ini sangat sederhana, tampak seperti rumah seorang petani terpencil. Kerumputan tumbuh liar, dan ada pagar sederhana yang mengelilinginya. Itu penuh dengan udara rumah seorang petani. Long Chen mendorong pintu kayu terbuka dan masuk. Debu bertaburan di sekelilingnya. Ini adalah gubuk yang sangat kuno, dan bahkan kayunya mulai membusuk. Rune asli di kayu mulai terkelupas. Long Chen tahu bahwa Rune inilah yang menopang rumah itu, atau akan lama berubah menjadi debu di sungai waktu. Dia melihat kendi air di dalamnya, tapi sudah mengering. Dia mengusap jari di sekitarnya dan mengendusnya. Apa fluktuasi energi air murni? Tapi tidak ada yang tertinggal sekarang. Apa yang ada di dalam kendi air ini jelas merupakan harta karun saat itu. Long Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia dengan ringan mengetuk botol air, dan suara pelan terdengar. Rune-nya sedikit cerah, dan kemudian toples itu benar-benar runtuh. Stopples air itu setingkat dengan item king, tetapi bahkan untuk item king, tanpa spiritual Yuan memeliharanya, setelah energi rahasia habis, itu juga tidak akan bisa menghentikan perambahan waktu, desah Long Chen. Ada kompor dapur di sisi dinding. Di atas kompor ada panci hitam pekat. Long Chen mengetuk pot dan menemukan bahwa pot itu masih bagus. Dia tidak merasakan aura sedikitpun darinya, jadi dia melanjutkan untuk meletakkan tangan di atasnya. Bas! Panci itu tiba-tiba mulai menyerap Yuan spiritual Long Chen dengan liar. Karat di atasnya mulai turun perlahan. Ini adalah harta karun. Long Chen terkejut dan senang. Panci ini masih memiliki item spirit. Tetapi dia buru-buru menarik kembali tangannya, karena itu menyerap Yuan spiritualnya dengan kecepatan yang menakutkan. Rasanya seperti seseorang sekarat karena kehausan di gurun dan akhirnya menemukan sumber air. Hanya dalam beberapa napas, pot itu menyerap sepersepuluh Yuan spiritual Long Chen. He hei, pot hitam ini pasti sesuatu yang bagus. Saya mengambilnya. Long Chen mengulurkan tangan untuk mengambil pot. Bab 1205 Pembunuh Kembar Yang Mengerikan Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa pot hitam yang tampaknya sederhana ini sangat berat. Itu seperti gunung. Panci hitam ini tidak mungkin biasa. Untungnya, saya datang ke sini sebelum runenya benar-benar gagal, atau itu juga akan membusuk. Long Chen memberkati keberuntungannya. Karena berapa lama waktu telah berlalu, rune pot hitam telah mencapai ambang kehancuran. Setelah rune item runtuh, bahkan item king akan menjadi tidak lebih dari besi tua. Baru saja, Yuan spiritual Long Chen telah menyelamatkannya dari tepi jurang. Tetapi untuk tingkat harta karun pot ini, dia harus menunggu sampai pot itu pulih untuk melihatnya. Saat ini, paling banter, itu hanya bisa dihitung sebagai diberi penangguhan hukuman mati. Long Chen perlu terus memeliharanya untuk waktu yang lama sebelum dapat menggunakannya, tetapi dia tidak punya waktu itu sekarang. Topless air, perapian tanah, periuk hitam, semuanya membuat ruangan ini terlihat seperti rumah petani biasa. Mendorong membuka pintu lain, dia melihat tempat tidur bata. Sepertinya seharusnya ada berbagai peralatan keluarga di tempat tidur, tapi sekarang hanya tinggal setumpuk debu. Long Chen menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Dia mendesah, ini sebenarnya bukan warisan, kemungkinan besar itu adalah kenangan masa kecil dari tuan dunia kecil ini. Sepertinya penguasa dunia ini telah menggunakan rumah kecil ini sebagai ingatan akan kenangan mereka. Itu karena Long Chen melihat beberapa tumpukan debu yang sepertinya mainan anak-anak. Untuk anak keluarga petani biasa yang pada akhirnya menginjak jalur kultifasi dan bahkan naik ke dunia abadi, hidup mereka pasti luar biasa. Tetapi juga hanya dari suasana rumah ini, tampaknya orang ini juga pasti sangat menyendiri. Mereka telah menggunakan ingatan masa muda mereka untuk menghibur diri mereka sendiri. Melihat sekeliling dengan hati-hati untuk beberapa saat lagi, dia tidak menyadari sesuatu yang berharga. Dia melihat beberapa alat pertanian yang seharusnya menjadi item raja, tetapi rune mereka telah kehilangan efek dan berkarat, menjadi besi tua. Sekali lagi berjalan-jalan dan memastikan tidak ada harta karun, Long Chen pergi. Dia baru saja keluar dari rumah ketika dia melihat dua orang menatapnya. Keduanya adalah ahli penempaan yayasan yang telah mencapai tahap akhir. Tekanan dao surgawi yang kuat datang dari tubuh mereka, dan berdasarkan aura mereka, Long Chen menilai mereka sebagai peringkat enam celestial. Jubah mereka memiliki karakter abadi di bagian depan, Zhou, artinya mereka berasal dari salah satu dari empat negara kuno, Grand Zhou. Bunuh dia, mereka bertukar pandang dan tiba-tiba menyerang pada saat bersamaan. Cahaya pedang menyambar seperti kilat saat mereka segera menggunakan pukulan mematikan. Long Chen mengulurkan tangannya dan menangkap kedua pedang mereka. Dia menatap mereka dengan dingin. Keduanya kaget. Mereka menyerang secepat mungkin, jadi mereka tidak bisa menyimpan energi, tapi serangan ini masih 80% dari puncaknya. Selain itu, pedang mereka sangat tajam, karena keduanya adalah item raja. Tapi orang ini di depan mereka, yang bahkan tidak memiliki aura dao surgawi, mampu menangkap mereka dengan tangan kosong. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan serakah. Long Chen mendengus dan menekan ke depan dengan ringan. Pegangan pedang di tangan mereka menghantam dada mereka, langsung membunuh mereka secara tubuh dan jiwa. Tubuh mereka jatuh ke tanah, mata mereka lesu dan masih terguncang. Lubang seukuran kepalan muncul di dada mereka. Mengambil cincin spasial mereka, Long Chen melihat dan tidak melihat sesuatu yang berharga di dalamnya. Barang paling berharga adalah dua senjata mereka. Menyingkirkan pedang mereka, dia menepuk tangannya dan meninggalkan hutan. Kedua ahli dari Grenzou ini memberi Long Chen pengingat, dan dia sekarang menyebarkan akal surgawi untuk menghindari diserang secara diam-diam. Kata-kata Xia Yun Feng sepenuhnya benar. Selama itu cukup menarik, selama mereka cukup kuat, aliansi itu tidak masuk akal. Keduanya telah bergerak untuk langsung membunuhnya tanpa mempedulikan aturan itu. Saat ini, ahli empat negara kuno menyebar dalam pola seperti jaring dari titik transportasi mereka untuk mencari peluang mereka sendiri. Ada banyak titik yang mungkin mereka temui, tetapi peluang bukanlah hal yang dapat ditemukan orang hanya dengan mencari. Terserah keberuntungan seseorang. Rumput Mandara Long Chen tiba-tiba terbang ke puncak tebing. Ada vegetasi berbentuk gigi gergaji sepanjang kaki di sana. Ini adalah bahan obat tingkat ke-9, rumput mandara. Sebenarnya, itu seharusnya tidak disebut obat, tapi racun. Ia mudah tertukar dengan bunga mandara, karena keduanya terlihat sama persis. Tapi rumput mandara tidak akan pernah mekar. Tanpa penyerbukan, ia akan menghasilkan buahnya sendiri. Tapi buah ini seperti kacang kedelai, dan warnanya berganti-ganti antara merah dan hijau. Itu sangat beracun. Jika seseorang mengkonsumsinya, tubuh mereka akan mengembang dengan cepat sampai meledak. Tetapi di mata Long Chen, ini adalah obat surgawi. Itu karena buahnya bisa menyebabkan selnya mengembang dengan cepat. Orang normal tidak bisa menahannya, dan mereka akan meledak, tapi dia berbeda. Dia bisa meminjam kekuatan mandara grace untuk memperkuat tubuh fisiknya. Kemudian dia akan mampu mengimbangi kekuatan seni tubuh hegemon bintang 9. Meski penguatan semacam ini terbatas, hanya meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya sebanyak 10% akan bagus. Jika tidak, memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya akan membuatnya gila. Rasanya seperti seseorang memiliki kekuatan 10 ribu pon, tetapi tubuh fisik mereka hanya dapat menahan kekuatan seribu pon. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pertempuran, dan itu terlalu menyedihkan. Menempatkan mandara grace ke dalam ruang kekacauan utamanya, hati Long Chen tiba-tiba bergetar, dan kilat menyambar di sekelilingnya. Dia tampak seperti telah berteleportasi, muncul 30 meter ke samping. Sebuah pedang muncul tepat di tempat Long Chen berdiri. Meskipun Long Chen bereaksi pada saat pertama, pedang itu masih memotong punggungnya, meninggalkan luka sepanjang setengah kaki. Darah mengalir di jubahnya. Pedang ini datang tanpa peringatan sama sekali. Itu datang tanpa suara dan tanpa niat membunuh sedikitpun. Long Chen hanya merasakannya tepat sebelum menembus pakaiannya. Ini adalah serangan yang benar-benar menakutkan yang akan merenggut nyawa seseorang bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Long Chen langsung merasakan sensasi mati rasa menyebar dari punggungnya. Jelas pedang ini memiliki racun yang dioleskan padanya untuk membuat sarafnya mati rasa dan memperlambat gerakannya. Long Chen baru saja terbang ke samping ketika sosok lain muncul di sampingnya seperti hantu, menebaskan pedangnya ke arahnya. Cahaya memenuhi udara. Long Chen mendengus dan mengedarkan manik kekacauan utama. Sensasi mati rasa langsung memudar, dan blood drinker muncul di tangannya. Long Chen sudah tahu siapa lawannya. Dengan basis kultivasi yang kuat, dengan seni pembunuhan yang menakutkan, dan bahkan cukup tidak tahu malu untuk meracuni pedang mereka, mereka hanya bisa dari blood kill hall. Tepat saat blood drinker hendak bertemu orang itu, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia menghancurkan tinjunya ke samping. Bang, pedang tersembunyi terlempar oleh tinju Long Chen, dan ruang hancur, mengungkapkan sosok lain. Ketika tinjunya memblokir pedang yang menyerang secara diam-diam ini, pedang sebelumnya yang melepaskan cahaya yang menyala-nyala ke langit lenyap, dan pedang lain menusuk ke arah dadanya dari sudut yang tak terbayangkan. Long Chen akhirnya menyadari bahwa cahaya menyilaukan yang dilepaskan orang ini telah menghalangi indranya. Itu bukanlah pukulan mematikan yang sebenarnya. Hal terburuk tentang serangan ini adalah bagaimana para penyerangnya bekerja sama dengan mulus. Tidak ada cara untuk mengelak. Pedang itu menembus Long Chen. Racun di atasnya menyebabkan tubuhnya mati rasa, dengan setengahnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Pada saat yang sama, energi di dalam pedang akan meledak di dalam tubuhnya. Jika ya, Long Chen tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Keduanya adalah pembunuh yang sangat menakutkan. Kerja sama mereka membuat Long Chen tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan pedang ini menusup tubuhnya, Long Chen sudah kehilangan separuh hidupnya. Mati, saat kekuatan pembunuh akan keluar dari pedangnya, dia merasakan ledakan rasa sakit di dahinya. Pada titik yang tidak diketahui, Long Chen berhasil menekan pedang merah darahnya ke dahinya. Ekspresi Long Chen saat ini sangat tenang. Dia benar-benar mengabaikan pedang yang menusupnya untuk membunuh orang ini dengan gerakan bunuh diri. Pembunuh itu mencibir dan mundur. Dia muncul puluhan meter dalam sekejap, secara mengejutkan menyerah untuk membunuh Long Chen. Namun, saat dia mundur, pedang lain menusuk punggung Long Chen. Tidak ada celah sedikitpun antara satu pedang yang mundur dan satu pedang yang menyerang. Tidak ada kesempatan untuk mengelak. Tapi tepat saat pedang itu hendak menembus tubuh Long Chen, raungan naga memenuhi udara dan naga petir muncul tiba-tiba, mengirim orang itu terbang. Long Chen berdiri di atas kepala naga petir, terbang ke udara. Keduanya tercengang karena tidak membunuh Long Chen dengan serangan kombinasi mereka. Meskipun aku memandang rendah blood kill hallmu, aku harus mengakui kamu benar-benar mengejutkanku, kata Long Chen acuh tak acuh saat dia melihat cederanya. Long Chen, kamu juga mengejutkan kami. Kami berdua tidak pernah gagal untuk membunuh satu target bersama sebelumnya, kata salah satu dari mereka. Dia perlahan melepas topinya, dan yang lainnya menirunya. Gerakan mereka sama persis. Jadi begitu, saudara kembar dengan hati yang terhubung, Anda mengizinkan satu orang untuk menyerap niat membunuh yang lain sehingga tidak dapat dirasakan. Alhasil, seranganmu benar-benar tidak bisa diblokir. Luar biasa, Puji Long Chen, meletakkan blood drinker di bahunya. Meskipun dia membenci gaya blood kill hall, dia harus mengakui bahwa si kembar ini menakutkan. Mereka hampir membunuhnya. Itu bukan karena dia ceroboh. Perasaan surgawinya telah aktif setiap saat, dan dia telah mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, tetapi dia masih belum merasakan keduanya. Itu adalah kemampuan mengejutkan mereka yang sebenarnya. Namun, kemampuan semacam ini tidak dapat direplikasi. Ketika satu orang menyerang, yang lain menyerap niat membunuh mereka, membuatnya bahkan seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang tidak dapat merasakan serangan itu. Itu benar-benar layak mendapat pujian Long Chen. Sepertinya karena kamu tidak segera melarikan diri, kamu percaya diri dalam pertarungan langsung. Lalu sebelum pertempuran itu, bisakah kamu memberitahuku nomor kamu? Tanya Long Chen. Keduanya mengulurkan tangan pada saat yang sama, menunjukkan dua angka. Bab 1206 Pembunuhan Darah 10. Kedua angka itu 10. Dengan kata lain, kedua asasin ini adalah Blood Kill 10. Awalnya, kami sedikit tidak senang saat menerima perintah untuk membunuhmu. Kami tidak pernah membunuh orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah dari kami. Tapi untungnya, Anda tidak mengecewakan kami. Kalau tidak, bahkan jika kami membunuhmu, itu akan menjadi Noda yang tak bisa dihilangkan dalam hidup kami, kata salah satu dari mereka. Long Chen benar-benar terkejut mengetahui bahwa meskipun seni pembunuhan mereka menakutkan, mereka hanya peringkat ke-10. Apakah Blood Kill Hall benar-benar memiliki fondasi yang kuat? Tapi mendengar kesombongan mereka, dia mencibir. Noda, apakah kamu bercanda? Anda tidak tahu malu, pembunuh tercelah peduli dengan Noda. Untuk membunuh orang, Anda akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Demi keuntungan, Anda bahkan akan membunuh ayah, ibu, dan istri Anda. Anda akan dengan santai menggunakan cara-cara tercelah seperti itu, jadi apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati? Petik 2. Anda tidak mengerti, itu adalah seni membunuh. Hanya mengandalkan kekerasan untuk bertarung tidak memiliki ketegangan. Tanpa menambahkan skill dan ketegangan ke dalamnya, membunuh itu termasuk penghujatan, ucap orang itu dengan dingin. Aku tidak mau repot-repot berbicara dengan idiot tak berotak seperti itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, setelah saya membunuh Anda, pembunuh macam apa yang akan dikirim oleh Bloodkill Hall setelah saya? Peringkat 8 Celestials. Tanya Longchen. Jika kamu bisa membunuh kami, itu akan menjadi Celestial Peringkat 9 yang mengejarmu, karena kita sudah berada di Peringkat 8 Celestial. Petik 2. Kedua aura tersembunyi mereka mulai naik perlahan. Energi Dao Surgawi mulai memenuhi udara dengan tekanan yang mengerikan. Kami berada di Peringkat 10, sedangkan yang Peringkat 9 sudah menjadi Peringkat 9 Celestial. Dengan kata lain, kami berdua adalah pembunuh terkuat di bawah Peringkat 9 Celestial. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena pertama-tama, mereka tidak berada di wilayah ini, jadi Anda tidak akan bertemu dengan mereka, dan kedua, Anda akan mati untuk kami berdua, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang pembunuh lainnya. Petik 2. Di mata mereka, Longchen sudah menjadi kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Mereka sama sekali tidak gugup. Keyakinan mereka ini berasal dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di bawah pedang mereka. Kalau begitu mari kita lihat. Tunjukkan padaku seni menakjubkan dari Blood Kill Hall mu. Petik 2. Cincin Surgawi. Armor Pertempuran Bintang 4. Armor Pertempuran Naga Hijau. Cincin Surgawi Longchen berputar di belakangnya, empat bintang muncul di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Energi mengamuk mengguncang sembilan langit. Kedua hati mereka bergetar. Meskipun mereka telah membaca laporan bahwa basis kultifasi Longchen sangat mendominasi dan akan membawa kekuatannya ke tingkat yang sangat menakutkan, mereka masih tidak menyangka kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Tidak berani berlama-lama, manis festasi dari peringkat 8 Celestial meletus, dan yang mengejutkan dua rune berwarna darah muncul di dahi mereka. Rune berwarna darah ini terhubung dengan manis festasinya. Manis festasi Celestial peringkat 8 sudah cukup menakutkan, tetapi sekarang manis festasi mereka mulai bergemuruh dan memancarkan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Pedang Longchen bentrok dengan pedang mereka. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa bahkan dalam hal kekuatan, dia tidak dapat menemukan keuntungan apapun atas mereka. Sekarang dia mengerti bahwa perubahan dalam manifestasi mereka memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang jauh melampaui peringkat 8 Celestial biasa. Longchen, kamu pasti akan mati hari ini. Salah satu dari mereka menginjak udara dan berubah menjadi bayangan, menembak ke arah Longchen, pedangnya menebasnya. Ledakan. Longchen terkejut menemukan bahwa kekuatan di balik pedang ini begitu besar sehingga membuatnya terbang, dan dia hampir batuk darah. Lengannya sekarang agak kaku. Melihat keterkejutannya, orang itu dengan acu tak acu berkata, kami berdua tidak hanya dapat menghubungkan pikiran kita, tetapi bahkan manifestasi daos surgawi kita. Ketika dia tidak menyerang, saya dapat menggunakan energi daos surgawinya, dan ketika saya tidak menyerang, dia dapat menggunakan energi saya. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa melawan kami? Mati saja dengan damai. Mereka yang menghujat dewa pembunuh harus menerima hukuman dewa pembunuh. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Longchen mendengar tentang seni kombinasi yang menakutkan. Namun, orang-orang seperti itu terlalu jarang. Bahkan anak kembar tidak akan selalu bisa menghubungkan pikiran mereka, dan bahkan jika mereka melakukannya, bisakah mereka berdua menjadi jenius yang begitu kuat? Blood drinker menari di udara, dan platform abadi Longchen semuanya diaktifkan, memberinya energi tanpa akhir. Perasaan kekuatannya yang terlalu besar untuk tubuhnya sekali lagi muncul, dan perasaan asam, mati rasa muncul. Itu adalah pertanda bahwa jika dia terus menggunakan kekuatan platform abadi, tubuhnya akan runtuh. Longchen mengomel di dalam. 80% dari kekuatannya adalah batasnya. Lebih dari itu akan menimbulkan efek sebaliknya. Jika dia menggunakan kekuatan lagi, dia juga akan terluka karenanya. Dia pada akhirnya akan menerima lebih banyak kerusakan daripada lawannya, dan itu tidak hanya akan menyanyiakan energi kehidupan di ruang kekacauan utama, tetapi itu juga akan mengungkap kelemahannya. Masalah utamanya adalah serangan mereka benar-benar mulus. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan besar apapun. Jangankan Starfall atau bentuk keempat dari Split the Heavens, dia bahkan tidak dapat melepaskan bentuk ketiga dari Split the Heavens, dan waktu yang dibutuhkannya untuk menggunakannya pada dasarnya adalah nol. Meskipun waktu casting telah dikurangi sebanyak mungkin, di depan para pembunuh menakutkan dengan pengalaman luar biasa ini, semua gerakan besarnya terhenti, memaksanya untuk terus mundur. Jika itu satu lawan satu, Long Chen akan memiliki banyak cara untuk memisahkan jarak dan melepaskan salah satu gerakannya yang kuat. Tapi dalam pertandingan dua lawan satu ini, dia tidak memiliki peluang. Justru sebaliknya. Dengan dua dari peringkat delapan perwujudan surgawi mereka yang kuat yang mendukung satu orang pada satu waktu, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Keduanya bisa melepaskan gerakan kuat mereka sesuka hati, sementara Long Chen hanya bisa menggunakan gerakan sederhana untuk memblokir. Itu terlalu cemberut, tapi juga sesuatu yang membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, Long Chen marah dengan mulut mereka yang menjengkelkan. Mereka terus-menerus mengucapkan kata-kata kasar. Sebenarnya, itu juga taktik. Dengan membuat marah seseorang dan mengganggu pikirannya, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengungkapkan pembukaan yang fatal. Long Chen, Jangan berjuang begitu saja. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri hari ini. Kata salah satu dari mereka saat pedangnya jatuh. Kedua manifestasi mereka memberinya kekuatan. Itu pada dasarnya curang. Berengsek. Sepatu bot Long Chen tiba-tiba mulai bersinar, dan dengan satu langkah, dia menghilang dari pandangan orang itu. Dia hanya melihat sosok menembak ke arah kembarannya. Hati-hati, dia akan menghampirimu. Orang itu dengan tergesa-gesa menyebarkan energi daosurgawinya untuk digunakan kembarannya. Hati-hati, dia baru saja melakukan itu ketika dia mendengar peringatan saudaranya. PFFT. Darah memercik saat pinggang orang itu dipotong. Baru saja, Long Chen telah mengaktifkan sepatu bulu item raja di kakinya, mendorong kecepatannya ke puncaknya dalam sekejap. Tapi dia tidak menyerang pembunuh lainnya, hanya terbang ke udara. Sosok yang dilihat orang ini hanyalah beberapa jubah yang telah dibuang Long Chen. Karena dia bergerak terlalu cepat, dia hanya melihat sesosok tubuh bergerak dan tidak bisa mengatakan itu hanya pakaian. Begitu dia ditipu, Long Chen muncul di belakangnya, memotongnya menjadi dua. Awalnya, Long Chen mengira ini akan bisa membunuhnya. Tapi karena pedangnya telah memotongnya, energi daosurgawi yang dia hamburkan sekarang kembali, dan itu memblokir sebagian besar kekuatan Long Chen. Akibatnya, dia hanya berhasil membelahnya menjadi dua tanpa menghancurkannya sepenuhnya. Sebelum Long Chen bisa menyerang lagi, pedang pembunuh lainnya menebas. Ruang mulai berputar dengan gila-gilaan dengan serangannya, dan dia jelas berniat memaksa Long Chen untuk memblokirnya untuk memberi kembarannya ruang bernapas. Long Chen mendengus dan mengangkat tangan kirinya. Itu mulai bersinar dan langsung bertemu dengan pedangnya. Pada saat yang sama, blood drinker menebas pembunuh lain yang baru saja menyambungkan kembali tubuhnya. Apa? Ketika Long Chen memblokir dengan pelindung lengannya, dia tiba-tiba merasakan energi lembut memaksa tubuhnya ke samping. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Para ahli blood kill hol benar-benar luar biasa. Dalam sekejap pedang menghantam pelindung lengannya, si pembunuh mengubah gerakannya, dari serangan langsung yang ganas menjadi gerakan absorptif, menyebabkan pedangnya menyimpang dari jalur aslinya. Akibatnya, pembunuh yang diserang Long Chen hanya dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dengan liar, tubuhnya dipenuhi retakan. Long Chen menghela nafas dengan penyesalan. Dia baru saja sedikit meleset dari membunuhnya. Tebasan akhir hidup blood kill. Pembunuh lainnya terkejut. Baru saja, saudara kembarnya hampir terbunuh. Dia tidak pernah berpikir Long Chen akan bisa melawan dengan baik. Dalam amarahnya, pedangnya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Split the heavens 4, tapi menggunakan jurus pamungkas semacam ini juga memberi Long Chen waktu untuk jurusnya sendiri. Tanpa memikirkannya, dia langsung menggunakan bentuk keempat dari Split the heavens. Sebuah gambar pedang besar merobek udara, terlihat seperti bisa menembus sungai bintang. Ledakan, serangan mereka pecah bersama. Setelah pertarungan yang intens selama ini, ini adalah bentrokan pertama dari gerakan pamungkas mereka. Tanah meledak dan gelombang ki mengamuk. Keduanya memuntahkan setegup darah. Adapun pembunuh lainnya, meskipun dia sudah melarikan diri cukup jauh, dia masih terkena gelombang ki dan terlempar ke udara, muntah darah dengan liar. Dia pingsan. Long Chen berlumuran darah sekarang, dan dia memberkati keberuntungannya karena dia hanya menggunakan sepersepuluh dari platform abadi untuk melepaskan bentuk keempat dari Split the heavens. Jika dia menggunakan yang keempat seperti yang dia lakukan sebelumnya, dia pasti akan terluka parah, jika tidak mati. Dia sedikit terengah-engah setelah pertempuran sengit ini. Dia telah menghabiskan banyak yuan spiritualnya, dan seni kerjasama mereka yang curang sangat menjengkelkan untuk dilawan. Dia telah menghabiskan banyak yuan spiritual untuk menangani gaya bertarung mereka. Long Chen menginjak tanah, mengejar mereka. Saat ini, pembunuh dari Blood Kill Hall sedang membawa saudara kembarnya yang tidak sadarkan diri dan bersiap untuk lari. Tapi bagaimana Long Chen bisa melepaskan kesempatan ini untuk membunuh mereka? Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah saat ekspresinya berubah. Sepatu bot bulu di kakinya menyala, dan dia berbalik dan melarikan diri. Bab 1207 dikelilingi oleh musuh kuat. Long Chen tidak punya pilihan selain lari. Dia merasakan tiga aura yang sangat menakutkan mengalir langsung ke sini. Ketiga aura itu berbeda dengan aura pembudidaya biasa. Mereka memiliki kekuatan garis keturunan kuno, aura spesifik dari ras kuno. Mereka pasti jenius top dari ras kuno. Untuk ahli Blood Kill Hall dan ahli ras kuno muncul pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan itu hanya kebetulan. Salah satu dari empat negara pasti membawa mereka. Dan sangat mungkin orang-orang ini masuk hanya untuk membunuhnya. Jadi tanpa memikirkannya, Long Chen lari. Sepatu bot bulu di kakinya menyala, dan dia menyeberang sejauh belasan mil dalam satu langkah. Dia menghilang dalam sekejap. Dia baru saja menghilang ketika tiga ahli tiba. Pemimpin mereka adalah ahli bermata elang. Pada saat ini, dia memiliki sepasang sayap besar yang terentang di punggungnya, dan dia tampak seperti burung berbentuk manusia. Dia mulai mengejar Long Chen tapi dia berhenti, ekspresinya tenggelam. Kita terlambat, dia sudah pergi. Petik 2. Sayang sekali. Jika kami sampai di sini selangkah lebih cepat, dia tidak akan pernah bisa lari, kata salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan dua gading panjang yang menonjol keluar dari mulutnya. Suaranya sangat dalam, dan bergemuruh di udara dengan kuat. Kedua gading itu tidak membengkok ke dalam, melainkan ke atas, seperti gading gajah. Sebenarnya, ahli ras purba ini adalah keturunan ras manusia dan ras gajah purba. Dia dilahirkan dengan kekuatan yang sangat besar. Yang lainnya tidak berbicara. Mulutnya cukup menakutkan. Dia memiliki taring dan bulu, dan merupakan anggota dari ras harimau. Menambahkan ahli bermata elang, ras kuno telah mengirim murid junior top 3 ras untuk membunuh Long Chen kali ini. Ras kuno memiliki kebanggaan terhadap ras kuno. Mereka perlu menggunakan murid di alam yang sama untuk membunuh Long Chen, atau mereka akan diejek. Ketiganya adalah Celestial peringkat delapan, dan mereka memiliki garis keturunan yang sangat kuat yang memungkinkan mereka untuk mewarisi Divine Art. Menurut perkiraan ras kuno, salah satu dari mereka akan cukup untuk membunuh Long Chen. Tapi yang pasti, mereka masih mengirim tiga dari mereka, serta selusin peringkat tujuh Celestial. Alasan mereka mengirim begitu banyak orang adalah karena mereka ingin membunuh Long Chen sebelum balai pembantaian darah bisa menghampirinya. Jika Long Chen dibunuh oleh Blood Kill Hall, dia akan menjadi noda pada kebanggaan ras kuno yang tidak akan pernah bisa mereka bersihkan. Setelah merasakan pertempuran itu, mereka bertiga bergegas. Ahli bermata elang adalah yang tercepat, tapi dia masih terlambat satu langkah. Dia ingin mengejar, tapi dia sudah kehilangan jejak Long Chen. Dia tidak bisa merasakan ke arah mana dia pergi, jadi dia dipenuhi dengan amarah. Dia baru saja agak jauh dari bisa melaporkan misi yang berhasil diselesaikan. Tapi hanya sedikit yang memungkinkan Long Chen melarikan diri. Mereka bertiga saling memandang, dan salah satu dari mereka mencibir, para pembunuh tak tertandingi yang tak tertandingi yang bisa membunuh siapapun di bawah peringkat sembilan Celestial berakhir seperti ini. The Blood Kill Hall benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Petik 2. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Menuntut pembunuh dari Blood Kill Hall. Apa yang saya lakukan? Sebelum masuk, sombong Anda mampu mengguncang langit. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu melihat Long Chen, tidak akan ada kemungkinan dia melarikan diri, jadi kamu menolak untuk bertukar perangkat komunikasi dengan kami. Tapi sebaliknya, kamu hampir dibunuh oleh Long Chen. Apakah kecerdasan murid-murid Blood Kill Hall begitu rendah? Anda bahkan tidak mengerti apa yang saya katakan. Ejek ahli ras kuno. Sebenarnya, sebelum memasuki dunia ini, ahli menarapil telah memberi tahu semua orang untuk menyimpan perangkat komunikasi jika mereka memperhatikan Long Chen dan tidak yakin mereka bisa membunuhnya. Mereka bisa mengeluarkan sinyal secara rahasia jika mereka menemukannya, dan kemudian semua orang bisa berkumpul untuk membunuhnya. Tapi para ahli Blood Kill Hall sangat sombong, dan mereka tidak terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Kesombongan mereka membuat para ahli ras kuno tidak puas, dan mereka hampir mulai bertarung di sana. Jadi sekarang melihat para ahli Blood Kill Hall dalam keadaan yang menyedihkan, jika mereka tidak melempar beberapa batu ke arah mereka saat mereka jatuh, para ahli ras kuno akan merasa seperti mereka mengecewakan mereka, mengingat kata-kata sombong mereka saat itu. Huff, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengejek kami. Setidaknya kami berhasil menemukan Long Chen dan bertukar pukulan dengannya. Tapi kamu, Anda bahkan tidak bisa menyentuh satu helai pun rambut Long Chen. Anda melihat bayangannya, tapi terus kenapa? Ras elang raksasa yang diklaim tak tertandingi dalam kecepatan bahkan tidak mampu menangkapnya, tetapi memiliki wajah untuk mengejek orang lain. Ejek pembunuh Blood Kill Hall. Hal-hal yang memalukan, kamu memintanya. Pakar ras gajah meraung, dan auranya meledak, memberikan tekanan mengamuk. Ekspresi kedua pembunuh itu tenggelam. Sebagai penuai yang bergerak dalam kegelapan, tabu terbesar mereka adalah ketika orang menyebut mereka memalukan. Manusia binatang bibrida, kaulah yang memintanya. Membunuh mereka. Kutukan para pembunuh membuat marah tiga ahli ras kuno, dan ahli bermata elang memimpin dalam menyerang. Tapi kedua pembunuh itu akhirnya menggunakan beberapa kemampuan gerakan yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari blokade mereka dalam sekejap. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka sudah berada seratus mil jauhnya, menghilang hanya dalam beberapa kedipan. Ayo kita kejar dan tebas mereka. Raung pakar balapan gajah, disebut bibrida binatang manusia merupakan penghinaan bagi semua ras kuno. Itu adalah penghujatan bagi nenek moyang mereka. Tetapi ahli ras elang raksasa menghentikan mereka. Kami akan menangani mereka berdua nanti. Sampah yang memalukan itu, mereka terampil dalam berlari, dan peluang kita untuk mengejar mereka pada dasarnya nol. Jangan buang waktu untuk mereka. Sebenarnya, mereka berdua sangat kuat, dan fakta bahwa Long Chen mampu melukai mereka seperti ini berarti kita tidak bisa sembarangan. Berpisah dan cari dia, dan peringatkan murid-murid lain untuk menjaga sinyal mereka tetap siap. Misi kami adalah untuk membunuh Chen lama sebelum balai pembantaian darah. Petik 2. Keduanya mengangguk, dan mereka bertiga berpisah untuk mencari Long Chen. Long Chen melarikan diri secepat mungkin, menghela nafas dengan menyesal. Kedua sepatu bot bulu ini benar-benar membantunya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrak tanah di antara langkahnya, meningkatkan kecepatannya. Dia melakukan perjalanan di udara dengan mudah, dan kemampuan bertarung jarak dekatnya akan menjadi lebih kuat juga. Sial, dua pembunuh kembar itu terlalu konyol. Keduanya adalah Celestial Peringkat 8. Bagaimana bisa itu bisa terjadi? Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata di dalam. Jika dia hanya melawan salah satu dari mereka, dia tidak akan takut. Bahkan tanpa menggunakan pelindung lengan atau sepatu bot, dia bisa membunuh mereka. Tetapi ketika keduanya bekerja bersama, kemampuan tempur mereka berlipat ganda, dan kerjasama tanpa batas serta trik licik mereka sangat sulit untuk ditangani. Mereka telah membuat gerakannya berantakan, dan jika dia tidak menggunakan pelindung lengan dan sepatu bot untuk melukai seseorang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens. Yang paling mengecewakan dari semuanya, meski menggunakan dua harta terpendam itu, dia masih belum bisa membunuh mereka. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa mereka berdua masih memiliki banyak kartu truf yang tidak mereka gunakan. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menebangnya, tetapi dia tidak berhasil. Lain kali, mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan sebaik itu. Dalam pertarungan pertama mereka, para pembunuh itu benar-benar menekannya. Sekarang mereka memiliki pengalaman dalam melawannya dan telah mengeluarkan kartu trufnya, itu akan menjadi lebih berbahaya. Adapun ketiga aura yang muncul di akhir, mereka juga sangat menakutkan. Aura mereka telah menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Itu berarti mereka memiliki kekuatan untuk mendorongnya ke ambang kematian. Long Chen sekarang yakin bahwa dia sedang menjadi sasaran dalam empat bangsa sisa kuno. Seseorang telah memasang jebakan maut untuknya. Orang-orang ini berbeda dari Li Wanji atau Xia Yuluo. Mereka adalah ahli sejati, dan basis kultivasi mereka menumpuk dari kehidupan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka berdua berada di ranah yayasan penempaan dan juga peringkat delapan celestial, dalam hal kekuatan tempur, orang-orang ini jauh lebih kuat dari Li Wanji. Hati Long Chen terasa agak berat sekarang. Bahkan sebelum dia sempat memikirkan cara untuk menangani pembunuh kembar itu, tiga ahli ras kuno yang lebih menakutkan tiba. Sekarang ada lima celestial peringkat delapan setelah dia, dan dia tidak berani melawan mereka. Yang paling membuatnya khawatir adalah perasaan buruk yang dia miliki. Tidak mungkin Gren Xia membiarkan orang-orang itu masuk, jadi mereka harus masuk dari Gren Han, Gren Zhou, atau Gren Zhou. Terlepas dari negara kuno mana mereka berasal, kekhawatiran utamanya adalah tujuan mereka. Satu negara telah membawa cukup banyak orang untuk memusnahkan para elit dari ketiga negara kuno lainnya. Jika negara itu bekerja sama dengan Blood Kill Hall dan Ras Kuno, maka tujuan mereka bahkan lebih mengkhawatirkan. Long Chen tahu bahwa sesuai dengan kesepakatan empat negara, setiap negara diizinkan untuk mengizinkan paling banyak satu murid luar untuk memasuki sisa kuno empat bangsa. Selanjutnya, basis kultivasi mereka tidak dapat melampaui basis kultivasi rata-rata semua murid. Basis kultivasi Long Chen hanya di penempaan fondasi surgawi keempat, sementara para ahli yang memasuki sisa kuno empat bangsa setidaknya berada di tahap kedelapan penempaan yayasan. Lebih dari setengah berada di panggung surga ke-9, dan sebagian dari orang-orang itu telah mencapai puncak alam itu. Jadi Gren Xia tidak melanggar persyaratan dengan melakukan ini, tetapi yang lain jelas menentang perjanjian mereka, membuat Long Chen merasa takut. Dia berharap dia tidak membawa masalah Gren Xia. Long Chen bergegas pergi dengan cepat dengan harapan menemukan tempat yang baik untuk beristirahat ketika Huo Long tiba-tiba memberinya peringatan akan bahaya. Langit dan bumi tiba-tiba bergetar saat api memenuhi udara. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil dikunci oleh rantai api. Long Chen langsung menjadi ikan yang ditangkap di jaring. Bab 1208 dan Chu. Rantai api yang tak terhitung jumlahnya ini muncul tanpa peringatan apapun, menyegel seluruh langit dan bumi. Long Chen langsung berhenti saat merasakan bahaya, tetapi dia sudah terjebak. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, seolah-olah itu telah diatur dengan sempurna untuknya. Tapi Long Chen tidak merasakan bahaya sedikitpun. Long Chen sangat percaya diri dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Selain pembunuh kembar yang mampu menyerap niat membunuh satu sama lain, niat jahat apapun terhadapnya akan terasa. Tapi sesuatu seperti pembunuh kembar itu terlalu langka. Long Chen dengan cepat mengajukan hipotesis bahwa mungkin seni tubuh hegemon bintang 9 hanya paling sensitif terhadap niat membunuh. Mungkin karena lawannya tidak ingin membunuhnya, mereka berhasil mengelak dari indera seni tubuh hegemon bintang 9. Adapun Huo Long, pada saat ia merasakan bahaya, sudah terlambat. Api ungu telah memenuhi dunia di sekitarnya, dan tidak ada tempat untuk lari. Nyala api muncul di udara, mengembun menjadi seorang pria berambut panjang yang sangat muda. Kulitnya putih, dan matanya menyala-nyala. Tanda api ungu melonjak di matanya. Long Chen merasakan energi yang sangat menakutkan datang darinya. Tepat pada saat ini, Huo Long mulai menjadi gelisah. Itu memberitahunya bahwa pria ini mengendalikan api bumi yang sangat kuat. Earth Flames memiliki indera yang tajam satu sama lain, serta permusuhan bawaan. Mereka semua saling melahap untuk tumbuh. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah Huo Long takut dengan nyala api ungu ini. Dengan kata lain, nyala api ini telah melampaui alam yang bisa ditangani Huo Long. Long Chen, aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke tanganku. Pria dengan api ungu memandang Long Chen dengan senyum tipis. Dia berdiri di udara, menatapnya seolah-olah dia adalah mangsa yang terjebak dalam jebakan dan tidak punya tempat tujuan. Dia adalah pemburu, dalam kendali penuh. Anda berasal dari Menara Pil, tanya Long Chen. Long Chen merasakan aura spesifik dan fluktuasi spiritual dari seorang alkemis. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah seorang alkemis, dan baginya untuk menjadi sangat muda dan sudah memiliki basis kultifasi seperti itu, serta api bumi yang menakutkan, dia harus dari Menara Pil. Nama saya Dancu, pria itu dengan acu tak acu memandang Long Chen, tidak benar-benar menjawab pertanyaannya. murid Long Chen sedikit menyusut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, yang mengaku sebagai alkemis jenius nomor satu di Menara Bintang Tujuh, kan? Menara Bintang Tujuh adalah salah satu dari sembilan Menara Pil di Central Plains. Mereka pergi dari Menara Bintang Satu ke Menara Bintang Sembilan. Central Plains terlalu besar, dan perlu ada sembilan pil tower yang tersebar di seluruh wilayahnya. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas satu area. Sembilan Menara Pil jarang berhubungan satu sama lain karena jaraknya sangat jauh. Mereka semua hanya mengikuti instruksi pil vali. Adapun Menara Bintang Tujuh, terletak di wilayah timur Central Plains. Itu memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pil dao, dan mereka bertanggung jawab atas pasokan pil obat di wilayah ini. Selama interaksinya dengan pavilion alkimia dari sekte Suantian Dao, dia telah mendengar nama Dancu. Dia adalah jenius tertinggi Menara Bintang Tujuh, dengan senipil yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang menakutkan. Karena kamu tahu namaku, aku tidak perlu melakukan apapun. Biarkan diri anda ditangkap, tidak ada gunanya berjuang, kata Dancu dengan dingin, tangannya terkatup di belakang. Awalnya, dengan statusku, menangkapmu seperti ini bukanlah kemenangan bagiku. Tapi waktu saya sangat berharga, dan saya tidak punya waktu untuk anda pulih. Membiarkan diri anda ditangkap adalah satu-satunya pilihan anda. Petik 2 Api di sekitar Dancu terus-menerus melompat, membuatnya terlihat seperti dewa api yang memandang rendah Longchen. Hahaha, Longchen tidak bisa menahan tawas seolah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jika kata-kata ini berasal dari dua pembunuh atau tiga idiot ras kuno, mungkin aku bisa menerimanya. Tapi darimu, mungkin kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan ini, tapi kebetulan aku adalah leluhur sejati dari kalian anak-anak yang bermain api. Petik 2 Saat ini, Yuan spiritual Longchen telah habis. Celestial peringkat delapan lainnya mungkin memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Tapi hanya orang ini yang merupakan pengecualian. Bocah kecil yang hina, singkirkan. Ekspresi Dancu tenggelam. Sebagai seorang jenius alkimia dan pemilik api bumi yang menakutkan, dia belum pernah bertemu seseorang yang cocok untuknya di alam yang sama apakah itu di Pildao atau Marsial Dao. Kebanggaan Longchen yang tidak tahu malu sebagai leluhur bermain dengan api adalah rasa tidak hormat terbesar terhadap seluruh Pildao. Dancu melambaikan tangannya, dan rune api jatuh dari langit seperti sungai bintang, menyelimuti Longchen. Saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan api. Saat Dancu menyerang, rantai tidak menunjukkan tanda-tanda melemah atau bergeser sedikitpun. Ini untuk mencegah Longchen melarikan diri. Longchen membentuk segel tangan, membentuk penghalang api di sekeliling dirinya yang memblokir api ungu ini. Tapi ekspresi Longchen dengan cepat berubah. Dia menemukan api ungu ini mampu membakar apapun. Mereka bahkan mulai membakar apinya. Huff, Flame Valet Deforing Jiwa saya berada di peringkat 36 di Earth Flame Rankings. Adapun api bumi Anda, itu mungkin bahkan tidak bisa masuk 50 besar. Hanya apa yang harus kau lakukan untuk melawanku? Ejek Dancu. Di matanya, perjuangan Longchen seperti serangga yang mencoba menghentikan kereta. Yuan spiritual Longchen rendah sekarang, dan ini hanya akan menyebabkan Yuan spiritualnya abis lebih cepat. Jangan mencoba menggunakan pengalaman kecil Anda sendiri untuk menilai kekuatan orang lain. Itu hanya akan menunjukkan betapa bodohnya kamu, Ejek Longchen, pura-pura tenang. Tapi suaranya jelas kurang percaya diri. Dia jelas memaksa dirinya sendiri, dan dia bahkan mulai berkeringat. Earth Flamenya pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan Valet Flame yang memakan jiwa. Dalam sekte Suantian Dao, Longchen telah memperoleh beberapa api bumi yang telah dimakan Huo Long, memungkinkannya untuk tumbuh. Tapi itu benar-benar seperti yang dikatakan Dancu, tidak mungkin kekuatannya akan memungkinkannya masuk 50 teratas di peringkat api bumi. Bahkan mungkin tidak akan bisa masuk 60 besar. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Melanjutkan seperti ini tidak ada harapan bagi Longchen. Longchen, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan harta Anda yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan peringkat surgawi orang lain dan saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi pengikut saya. Anda akan menerima perawatan 100 kali lebih baik daripada jika Anda tinggal di sekte Suantian Dao Anda, kata Dancu setelah melihat Longchen menahan pahit. Yuan spiritualnya dengan cepat habis. Hati Longchen bergetar, jadi yang lain sudah mengarahkan pandangan mereka pada hartanya. Saya tidak punya harta karun seperti itu, saya juga tidak punya rahasia. Semua skema kecil Anda tidak berguna. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun, kata Longchen dengan gigi terkatuk. Sebenarnya, pikiran Longchen bekerja dengan cepat. Siapa yang telah mengungkap rahasia ini? Menurut alasannya, Suan Master telah mengambil tanggung jawab untuk menaikkan peringkat Celestial Dragon Blood Legion. Itu seharusnya membuat orang tidak mencurigainya. Dan kalaupun ada kecurigaan, itu seharusnya hanya kecurigaan. Tapi nada bicara Dancu menunjukkan bahwa dia sangat yakin akan hal ini. Itu membuat Longchen bingung. Itulah mengapa Longchen bersikap ambigu. Dengan kalimat terakhirnya, dia malah berakhir dengan kontradiksi. Huff, kamu menolak mengakuinya. Suan Jizi meyakinkan Master Menara dengan kepalanya sendiri bahwa kamu memiliki semacam harta karun yang menakjubkan. Jika Anda menyerahkannya sekarang, tidak akan terlambat. Janjiku padamu akan tetap terpegang. Petik 2 Saat Dancu mengatakan ini, dia mengirim lebih banyak api ungu untuk membungkus Longchen, tidak memberinya ruang untuk bernapas. Dia dengan cepat menghabiskan yuan spiritual Longchen, tidak memberinya waktu untuk berpikir, memaksanya untuk membuat keputusan. Longchen segera mengerti. Jadi itu Suan Jizi, itu adalah tipu daya orang ini yang telah menghasut Menara Pil untuk mengincarnya. Memikirkan hal ini, dia juga menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam empat bangsa sisa kuno juga akan berada di bawah kendali Menara Pil. Tanpa dukungan Pil Tower, Grand Han pasti tidak akan punya nyali untuk secara terbuka melanggar perjanjian antara empat negara. Sekarang mereka mendapat dukungan Pil Valley dan bekerja sama dengan Bloodkill Hall dan Ras Kuno. Dia sudah lama mendengar bahwa di antara empat negara, Grand Xia memiliki hubungan terburuk dengan Menara Pil. Alasan terbesar untuk ini adalah Istana Dewa Anggur. Adapun negara dengan hubungan terbaik dengan Menara Pil, itu pasti Grand Han. Kemudian berdasarkan berbagai indikasi bahwa Grand Han telah menabrak dinding dengan Istana Dewa Anggur dan harus menceburkan diri sepenuhnya ke Menara Pil, semuanya secara logis jatuh ke tempatnya. Melihat Longchen masih bertahan dengan pahit, dan Chu sedikit terkejut. Kegigihan Longchen lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan setelah sekian lama, dia masih bertahan. Perjuanganmu tidak ada artinya. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa kali ini, Grand Han sedang bersiap untuk melahap para elit dari ketiga negara lainnya. Dengan bantuan Suan Jizi, elit dari tiga negara lainnya telah kehilangan hubungan mereka dengan nadi naga mereka. Dengan kata lain, Pangeran Grand Sia, Grand Zhou, dan Grand Chu tidak akan dapat mengeluarkan energi vena naga mereka untuk mendukung diri mereka sendiri dalam pertempuran, membuat mereka jauh lebih lemah dari biasanya. Mungkin mereka sudah mati bagi para ahli Grand Han. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, kata Dan Chu Acu Ta Acu. Ini adalah taktik mental. Dia berharap menggunakan ini untuk menghancurkan pertahanan Longchen dan meminta dia menyerahkan harta dan rahasianya. Semua orang serakah, Dan Chu berharap mendapatkan harta dan rahasia Longchen untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa, dia tidak ingin memberikannya kepada Master Menara, dan Teng. Huff, apakah Grand Han tidak takut jika tiga negara lainnya mempelajari kebenaran dan bergandengan tangan untuk menghancurkan mereka? Tanya Longchen dengan dingin. Mempelajari kebenaran. Begitu mereka terbunuh, karena kehilangan koneksi dengan urat naganya, bahkan kaisar mereka tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Sebenarnya, beberapa makhluk misterius muncul di empat bangsa sisa kuno kali ini, dan mereka membantai ahli empat negara. Tiga dari elit negara itu semuanya terbunuh, sementara Grand Han juga mengalami kerugian besar, dengan hanya beberapa murid kekaisaran yang berhasil melarikan diri. Apa pendapat Anda tentang kebenaran ini? Ejek dan Chu. Jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa setelah kebenaran ini diumumkan, ketika Grand Sia, Grand Zhou, dan Grand Chu menargetkan Grand Han, menarapil Anda akan berdiri di belakang Grand Han. Tanya Long Chen. Tapi tentu saja, kebenaran perlu dipertahankan oleh orang lain. Grand Han akan mendapat dukungan menarapil saya, serta perlindungan ras kuno. Dan jika tiga negara menolak untuk berperilaku, Allah pembunuhan darah akan memberi mereka sedikit perhatian khusus. Katakan padaku, gelombang seperti apa yang mungkin disebabkan oleh ketiga negara. Petik 2. Suara dan Chu benar-benar acuh tak acuh, tetapi kata-katanya menyebabkan niat membunuh Long Chen meningkat. Bab 1209 mencuri. Dunia kultivasi tidak tahu malu. Selama Anda cukup kuat, Anda tidak perlu merasa was-was tentang apapun yang Anda lakukan. Kebenaran, dapat diubah kapan saja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Adapun apakah orang lain percaya atau tidak, itu tidak masalah. Entah mereka harus setuju bahwa itu benar, atau Anda akan membunuh mereka. Ini adalah skema yang sangat botak tanpa keterampilan atau substansi apapun. Tetapi mereka juga tidak membutuhkan hal seperti itu. Faktanya, semakin sederhana, semakin baik. Beberapa waktu yang lalu, Long Chen bahkan bertanya kepada Swan Master mengapa ahli Central Plains tidak menggunakan kepala mereka. Dan Swan Master dengan jelas menjawab bahwa para ahli tidak perlu menggunakan kepala mereka. Itu terlalu merepotkan. Yang mereka butuhkan hanyalah kekuatan yang cukup. Sekarang, Grand Han adalah contoh sempurna. Dengan pendukung yang kuat, mereka tidak membutuhkan skema yang luar biasa, mereka juga tidak takut orang lain mengetahui kebenaran. Itu karena semua orang harus mempercayai kebenaran mereka, kebenaran menarapil. Mereka yang tidak percaya akan ada pembunuh datang ke pintu mereka. Dunia kultifasi benar-benar tidak tahu malu, ini. Apa menurutmu menarapilmu bisa begitu sombong dan menyembunyikan kebenaran dari masa? Tanya Long Chen, niat membunuhnya menyebar. Dia tahu bahwa Xia Yun Chong dan Xia Yuluo dalam bahaya saat ini. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Grand Han akan memiliki ambisi gila untuk meminjam kekuatan dari kekuatan lain untuk melahap tiga negara lainnya. Bahaya ini datang terlalu tiba-tiba dan tanpa firasat apapun. Benar, menarapil saya adalah surga di wilayah ini, dan pil fali adalah surga dari seluruh benua bela diri surga. Adapun kalian semua, kalian hanyalah semut yang hanya bisa mengandalkan kami untuk hidup. Jika kami ingin anda mati, anda harus dengan patuh menunggu kematian anda. Terkadang menjadi bodoh adalah jenis kecerdasan lain. Adapun bagi para idiot yang suka menganggap diri mereka cerdas, kematian mereka selalu menjadi yang paling menyedihkan. Aku tidak keberatan memberi tahumu ini. Bahkan setelah elit Grencia, Grenchu, dan Grenzou semuanya terbunuh, tidak akan ada perang. Pertama, mari kita abaikan tekanan pil fali, bantuan ras kuno, dan ancaman blood kill hall. Orang munafik dan sok suci dari tiga negara tidak akan benar-benar memulai perang. Mereka tidak ingin warganya terseret ke dalamnya, karena dalam perang apapun, apakah anda menang atau kalah, selalu warga biasa yang memiliki korban tertinggi. Grencia, Grenchu, dan Grenzou terlalu peduli dengan kehidupan semut itu. Di sisi lain, Grenhan tahu bahwa pertempuran itu kejam. Tujuan pertempuran adalah memenangkan lebih banyak sumber daya. Jadi Grenhan berani melakukan ini. Itulah mengapa ditakdirkan bahwa Grencia, Grenchu, dan Grenzou yang telah kehilangan sepertiga dari keberuntungan karma nadinaga mereka akan mengalami kemunduran. Mereka tidak berani melawan karena kelembutan hati mereka sendiri. Selain itu, mereka takut sekte lain berpartisipasi, jadi kemunduran mereka ditetapkan di batu. Adapun Grenhan, mereka akan melahap keberuntungan karma tiga negara, akhirnya mendominasi keempat negara. Tidak ada ketegangan sama sekali. Jadi apakah kamu mengerti sekarang? Tidak hanya tidak mungkin bagi anda untuk melarikan diri, tetapi Grencia, Grenchu, dan Grenzou juga tidak memiliki kesempatan. Mengirimkan kepadaku sekarang adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Saya tidak hanya akan membiarkan anda hidup, tetapi saya juga akan membiarkan anda hidup dengan megah. Abaikan perjuangan sia-sia anda. Danqu memandang Longchen dengan percaya diri, tampak maha kuasa dalam kondisinya saat ini. Siapapun akan merasakan perasaan tidak berdaya jika posisi mereka diganti dengan Longchen. Tetapi Danqu tidak tahu bahwa Longchen merekam semua yang dia katakan dengan giyok fotografi di ruang kekacauan utama. Matanya adalah jendela ke giyok fotografi. Semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semuanya direkam secara diam-diam. Danqu pada dasarnya tidak dapat merasakannya. Saat ini, dia mengatakan semua ini untuk membuat Longchen tunduk padanya. Dia ingin mengambil harta Longchen untuk dirinya sendiri. Meskipun dia bisa menang melawan Longchen, dia mungkin kehilangan hartanya. Jika dia mendorong Longchen terlalu jauh dan tidak memberinya harapan, Longchen mungkin menghancurkan rahasianya dan bunuh diri. Jadi dia tidak hanya menghancurkan harapan Longchen selangkah demi selangkah dan mematahkan hati daunnya, tapi dia juga memberinya bujukan. Bagaimanapun, dia datang dari Menara Pil. Di matanya, Menara Pil adalah keberadaan tertinggi, sementara yang lain adalah semut. Dia pikir siapapun akan menganggap bergabung dengan Menara Pil sebagai kemuliaan seumur hidup. Tapi Dancu secara bertahap menjadi semakin terkejut. Yuan spiritual Longchen jelas tumbuh semakin lemah, tetapi dia tidak dapat menghabiskan sedikit terakhir yang ditinggalkan Longchen. Begitu Longchen tidak memiliki Yuan spiritual lagi, dia akan menjadi tahanan Dancu dan bisa dibawa pergi. Saat ini, dia tidak berani tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya. Dia ingin Longchen benar-benar kelelahan sampai-sampai dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Longchen, selama kamu bersumpah setia kepadaku, aku pasti tidak akan membunuhmu. Mengikuti saya akan menjadi kemuliaan hidup Anda. Ini akan menjadi seratus kali lebih baik daripada kehidupan apapun yang dapat diberikan oleh Sekte Suantian Dao kepada Anda. Petik 2 Saat ini, Longchen telah turun ke dalam keheningan, menyenangkan Dancu. Meskipun dia membuat suaranya terdengar serius, dia tidak bisa menyembunyikan semua kegembiraannya. Dia pikir kepercayaan Longchen mulai goyah. Jadi dia langsung memberikan janjinya. Tapi sebenarnya, janji ini tidak ada bedanya dengan kentut. Jadi bagaimana jika dia bersumpah tidak akan membunuh Longchen? Ini adalah tipuan yang tidak bisa digunakan secara berlebihan. Tidak bisakah dia menyuruh orang lain untuk membunuh Longchen dan itu tidak akan melanggar janjinya? Longchen menatap Dancu tanpa mengucapkan sepatah katapun, tampak ragu-ragu tetapi tidak dapat membuat keputusan. Tidak masalah, Anda bisa mempertimbangkannya secara perlahan. Aku akan memberimu cukup waktu, kata Dancu. Ekspresi Longchen tidak berubah, tapi dia senang di dalam. Cukup waktu. Bagus, itulah kata-kata yang telah dia tunggu-tunggu untuk didengar. Basis budidaya Dancu berada di penempaan Yayasan Surgawi ke-9. Dia adalah peringkat 8 Celestial dan mengendalikan api bumi peringkat 36. Namun, Dancu tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang mampu mengendalikan api sampai-sampai mereka tidak hanya dapat menahan apinya, tetapi bahkan akan dapat mengeluarkan yuan spiritualnya dari api itu tanpa dia merasakannya. Dengan ingatan pil sovereinnya, ketika harus mengendalikan api, Longchen bisa dinilai tak tertandingi di bawah langit. Lebih jauh, Huo Long bisa bekerja sama dengan sempurna dengannya. Saat Longchen diam-diam mengekstrak yuan spiritual Dancu, Huo Long juga melahap energi api ini. Dengan menggunakan teknik khusus, Longchen memberikan ilusi bahwa dia kelelahan, tetapi sebenarnya menyerap semua yuan spiritual Dancu untuk menebus yuan spiritualnya yang kelelahan. Melihat Longchen sepertinya mempertimbangkan janjinya, Dancu menjadi lebih percaya diri. Baginya, kasus terburuk adalah Longchen menjadi gila. Tetapi sekarang metode merebus katak perlahan-lahan ini menjadi sangat efektif. Keduanya tidak berbicara untuk sementara waktu. Ekspresi Dancu tenang, sementara Longchen sedikit gugup. Keringat mulai menetes dari kepalanya. Satu jam kemudian, tubuh Longchen mulai bergetar. Setelah dua jam, getaran menjadi lebih intens. Hidup itu seperti drama yang membutuhkan keterampilan akting. Longchen sekarang pucat, berlumuran keringat. Tapi tatapannya rumit, seolah-olah dia terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Sepertinya dia mencoba memutuskan hal tersulit dalam hidupnya. Dancu mulai tersenyum. Dia terus menggunakan yuan spiritualnya untuk mengendalikan apinya dan mengelilingi Longchen. Sejak awal, dia telah mempertahankan hasil yang sama. Dia bisa merasakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Dua jam ini sangat penting. Rasanya seperti pil penyulingan. Dia tidak bisa menjadi tidak sabar dan harus tenang dan mantap. Sebagai seorang alkemis, Dancu sangat menyadari prinsip ini. Dua jam. Empat jam. Enam jam. Saat jam ke-6 berlalu, Dancu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia terkejut menemukan bahwa dia secara tidak sadar telah menggunakan 30% dari yuan spiritualnya, sementara Longchen masih terlihat seperti diambang kehancuran. Rasa khawatirnya akhirnya berdering. Brengsek, kamu berani menipuku. Dancu menguji kecurigaannya dengan meningkatkan hasil karyanya secara bertahap. Menemukan bahwa Longchen tidak banyak bereaksi, dia tahu dia telah ditipu. Api yang memenuhi dunia tiba-tiba menembaki Longchen. Rantai api mencoba mengikatnya. Haha, sudah terlambat, kata Longchen sambil tertawa. Yuan spiritualnya telah pulih hingga 20%, membuatnya percaya diri. Naga api besar muncul, itu adalah Huo Long. Tapi Huo Long berbeda dari sebelumnya. Warna darah aslinya sekarang telah berubah menjadi ungu. Itu memancarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena terlalu percaya diri Dancu dan keserakahannya akan harta dan rahasia Longchen, dia tidak menyadari bahwa yuan spiritual atau energi api telah turun drastis. Sekarang dia merasakannya, dia menyadari naga api Longchen telah tumbuh jauh lebih kuat. Selanjutnya, itu melepaskan api ungu. Ia membuka mulutnya dan benar-benar melahap rantai api yang datang ke arahnya. Kamu sialan, ekspresi Dancu berubah. Dia merasakan energi api buminya dimakan oleh Huo Long pada saat itu juga. Membentuk segel tangan, pedang ungu besar muncul di belakang Dancu. Langit dan bumi berguncang saat tekanan yang mengerikan jatuh. Ini adalah serangan yang menakutkan. Jika itu menghantam Huo Long, kemungkinan besar itu akan runtuh dan intinya terluka. Meskipun Huo Long telah melahap cukup banyak api valet pemakan jiwa, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Saat ini, tidak buruk bagi kekuatan Huo Long untuk dapat memasuki 50 besar peringkat api bumi. Jika dipukul, konsekuensinya akan mengerikan. Saat Dancu membentuk segel tangan dan akan melepaskan serangan yang menakutkan ini, sepatu bot di kaki Longchen menyala, dan dengan satu langkah, dia muncul di depan Dancu, menamparkan wajahnya. Dancu tidak melihat adanya bahaya. Dia hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap sesaat sebelum dia merasakan wajahnya menjadi mati rasa dan dia dikirim terbang. Awalnya, Longchen mengira mungkin pukulan ini akan bisa membunuh Dancu. Meskipun dia tidak memiliki niat membunuh di baliknya atau menyimpan kekuatan apapun, mengingat kekuatannya saat ini, seorang alkemis yang secara fisik lemah seharusnya masih tidak dapat menahannya. Tapi saat telapak tangannya hendak mendarat di wajah Dancu, rune api yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitarnya, menghalangi 90 persen dari kekuatannya. Namun, itu tidak menghentikan telapak tangannya untuk mengirim Dancu terbang. Pembentukan pedangnya terputus dan itu roboh. Huo Long sudah terbang. Pedang besar itu runtuh menjadi rune api setelah diganggu oleh Longchen, dan Huo Long melahap semuanya. Dancu kaget dan marah karena ditampar. Baru saja, dia merasa tamparan Longchen terlalu aneh. Tidak ada pertanda sedikitpun sebelum dia dipukul. Jika bukan karena pil flamenya secara otomatis melindunginya, kepalanya akan meledak. Tepat pada saat ini, gambar pedang berwarna darah melonjak ke awan, menembus langit dan bumi. Membawa udara kematian, itu menebas ke arah Dancu. Bab 1210 ayam terbang, telurnya pecah. Gambar pedang itu seperti darah yang memotong udara. Sensasi kematian menyebabkan semua rambut Dancu berdiri tegak. Raging Flame Heaven Rising Shield. Raung Dancu, perisai api ungu yang mengembun di hadapannya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga meletus, dan gelombang api menyebar ke segala arah. Longchen benar-benar dikirim terbang. Longchen kaget. Sungguh energi api yang menakutkan, seni sihir api yang sangat kuat, dan kontrol yang sangat bagus. Ada fluktuasi cepat yang datang dari perisai yang menyebabkan dia pulih. Ditekan, ekspresi Dancu gelap. Setelah membentuk segel tangan, penjara api di sekitarnya melepaskan ular api yang tak terhitung jumlahnya. Ular api itu menembak ke arah Longchen, tetapi saat dia melepaskan gerakan ini, ekspresi Dancu berubah. Dalam amarahnya, dia lupa bahwa Longchen masih memiliki naga apinya yang kuat. Naga api besar itu meraung dan melahap puluhan ribu ular api dalam satu tegukan. Ular api itu panjangnya 3.000 meter, sedangkan naga api itu panjangnya 30.000 meter. Tapi Huo Long telah membangkitkan kemampuan bawaan, dan mulutnya seperti lubang hitam, memutar ruang, memungkinkannya untuk melahap semua ular api itu dalam satu tegukan. Kamu benar-benar mendekati kematian, ekspresi Dancu tenggelam. Dia baru saja akan mengendalikan ular api yang dimakan untuk menyerang naga api dari dalam ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa mereka telah menghilang. Pada saat yang sama, dia sangat marah saat mengetahui bahwa bagian lain dari energi apinya telah dikonsumsi. Dia tidak bisa merasakannya. Kemudian ketika dia memikirkannya, sungguh aneh bahwa naga api ini mampu melahap energinya. Ular api itu mengandung kekuatan spiritualnya. Mereka seharusnya meledakan dan menghancurkan naga api setelah dikonsumsi. Tapi begitu sesuatu dilahap oleh Huo Long, Longchen langsung bisa menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Dan ruang kekacauan utama tidak pernah mengecewakannya. Ular api memiliki semua kekuatan spiritual dan cu terhapus dari mereka ketika mereka memasuki ruang kekacauan utama. Menjadi objek tanpa pemilik, mereka dengan mudah dimakan oleh Huo Long. Tapi nyala api ini terlalu kuat, dan Huo Long tidak dapat langsung memurnikannya. Itu kembali ke lengan Longchen. Longchen merasakan yuan spiritualnya naik sekali lagi. Tegukan Huo Long tidak hanya melahap energi api, itu juga melahap sejumlah besar yuan spiritual, memungkinkan Longchen untuk pulih lebih banyak lagi. Seperti yang diharapkan, kamu harus memiliki harta karun untukmu. Serahkan, dan Cu tiba-tiba merentangkan tangannya, dan tombak emas muncul di antara mereka. Yang mengejutkan, tombak emas ini bukanlah barang bela diri yang sebenarnya, melainkan terbuat dari api. Dan Cu sebenarnya mengendalikan semacam api emas juga. Tombak itu menusuk ke arah Longchen, menyebabkan ruang untuk mengeluarkan suara ledakan. Langit dan bumi berguncang. Ledakan, Blood Drinker menebas tombak, secara mengejutkan menyebabkan suara benturan logam. Kemudian ruang angkasa meledak. Brengsek, kamu benar-benar mencuri yuan spiritualku juga. Serangan ini menyebabkan kedua belah pihak terpukul mundur. Dan Cu kaget dan marah. Dia merasakan auranya sendiri di dalam spiritual yuan yang dilepaskan Longchen. Dia terkejut bahwa Longchen memiliki teknik yang aneh dan marah sehingga dia benar-benar telah ditipu. Jika dia sudah habis-habisan di awal, dia akan dengan mudah menanganinya. Tetapi setelah taktik mengulur-ulur Longchen, banyak yuan spiritualnya telah dicuri. Selain itu, setelah Huo Long melahap ular apinya, 40% dari yuan spiritualnya dicuri olehnya. Untuk Longchen menggunakan yuan spiritualnya sendiri untuk melawannya membuatnya ingin meledak. Memikirkan tindakan Longchen dan bagaimana dia jatuh cinta padanya, dia tahu Longchen pasti telah menertawakannya di dalam karena menjadi idiot. Mati, dan cum raung, Rune menyala di sekujur tubuhnya. Manifestasi dari peringkat 8 celestial muncul, dan api yang mengamuk melilitnya, mengubahnya menjadi dewa pertempuran yang menyala-nyala. Cincin surgawi, armor pertempuran, dukungan api. Longchen juga melepaskan kekuatannya. Cincin surgawinya terwujud dan 4 bintang muncul di matanya. Pada saat yang sama, api juga menyelimuti Longchen. Ini adalah teknik api yang dia pelajari dari katalog Suantian. Saat melawan orang normal, itu tidak terlalu berguna. Tapi itu adalah teknik yang harus dimiliki untuk melawan alkemis. Tanpa perlindungan dari apinya sendiri, tidak ada cara untuk bertarung dalam jarak dekat tanpa dipanggang. Melihat api di sekitar Longchen, dan cuh hampir batuk darah. Itu adalah api ungu yang terlihat hampir identik dengan apinya sendiri. Fluktuasinya sedikit lebih lemah. Longchen tidak hanya mencuri yuan spiritualnya, dia juga telah mencuri kekuatan api buminya. Sebelumnya, api bumi Longchen telah menjadi sampah di mata dan cuh, tapi sekarang, itu hanya agak lebih lemah darinya. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Dasar pencuri kecil yang tidak tahu malu. Dan cuh tidak bisa lagi tenang. Ekspresinya berubah menjadi marah. Idiot, jika saya seorang pencuri kecil, maka Anda adalah pencuri besar. Apa bedanya, Anda diizinkan untuk secara paksa mengambil milik saya, tetapi saya tidak bisa diam-diam mengambil milik Anda. Apakah kepalamu hanya penuh omong kosong? Ejek Longchen. Meskipun Longchen menghinanya, di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Flame Valet Devoring Jiwa ini benar-benar layak berada di peringkat 36 di Earth Flame Rankings. Itu sangat kuat. Sementara api bumi ini mengamuk, Longchen bisa merasakannya terbakar di langit. Dia merasakan energi dunia diekstraksi oleh nyala api dan diubah menjadi yuan spiritualnya. Dengan cincin divine dan kekuatan soul devoring Valet Flame, dia akan dapat memulihkan yuan spiritualnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia memperkirakan bahwa alih-alih mengambil beberapa hari seperti sebelumnya, dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk pulih sepenuhnya. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa flame Valet Devoring Jiwa ini adalah harta karun yang tak terhitung jumlahnya para alkemis. Selain kekuatannya yang luar biasa, ia juga memiliki kemampuan bawaan untuk melahap energi surga dan bumi, memungkinkan alkemis untuk memulihkan yuan spiritual dan kekuatan spiritual mereka dengan sangat cepat. Dengan flame Valet Devoring Jiwa, alkemis tidak perlu khawatir kehabisan yuan spiritual atau kekuatan spiritual untuk alkimia. Selain itu, mereka tidak perlu takut akan pertarungan yang lama jika mereka memilikinya. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, mati. Dan Chu menjadi gila karena marah. Dia adalah orang yang paling sadar akan kekuatan soul devoring Valet Flame. Yuan spiritual Longchen yang hampir habis tumbuh semakin kuat. Ini semua telah dicuri dari Dan Chu. Ledakan. Tombak emas Dan Chu menghantam Longchen. Api Valet muncul di blood drinker saat Longchen menebas tombaknya. Ruang angkasa meledak dan berputar dengan liar. Senjata mereka terkunci rapat satu sama lain. Ini adalah nyala api inti sejatimu. Itu tidak buruk. Memblokir tombak emas dan melepaskan semua kekuatannya, Longchen bisa merasakan kekuatan untuk menjatuhkan gunung yang datang darinya. Tombak emas ini seperti logam asli, namun juga tidak. Itu adalah sejenis api yang telah terkondensasi ke puncak. Itu sangat aneh. Tombak ini sepertinya menyembunyikan gunung berapi. Kekuatan tak berujung mengalir keluar darinya. Dengan kekuatan besar Longchen, tidak dapat mengirim terbang alkemis menunjukkan bahwa api emas ini jelas tidak biasa. Kamu pencuri kecil yang hina, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan apa itu. Raung dan Chu. Dia tiba-tiba mengirim tendangan ke perut Longchen. Api membentuk titik tajam di kakinya. Jika dipukul, Longchen akan memiliki lubang di perutnya. Longchen mencibir. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa orang ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Tepat saat kaki Dan Chu hendak menyentuhnya, dia dengan keras mendorong pedangnya ke depan. Awalnya mereka sama-sama cocok, tetapi karena Dan Chu telah mengirimkan tendangan, itu menyebabkan tubuh bagian atasnya kehilangan kekuatan. Akibatnya, Longchen bisa mendorongnya menjauh, dan tendangannya meleset. Idiot, aku mengagumi keberanianmu untuk bertarung dari jarak dekat melawanku. Saat kaki Dan Chu terbang di dada Longchen, kaki Longchen membuat busur anggun di udara untuk mendarat hampir sempurna di selangkangan terbuka Dan Chu. Bang! Suara sesuatu seperti telur yang meledak terdengar. Dan Chu membalas seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama, dia menjerit sedih. Membanting ke penjaranya sendiri, suara ledakan terdengar. Tempat itu adalah akar dari garis keturunan seorang kultifator. Tempat ini tidak dapat diperkuat melalui budidaya kecuali Anda tidak lagi peduli tentang keturunan. Budidaya manusia memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari usia tua dan kematian, menjadi dewa atau abadi. Kultifasi itu sendiri pada dasarnya adalah cara untuk mengubah batasan dunia. Reproduksi adalah inti dari dao manusia, sementara kultifasi pada dasarnya adalah proses memahami dao surgawi dan melarikan diri dari dao manusia. Selama proses ini, satu-satunya hal yang dipertahankan dari dao manusia adalah akar reproduksi. Kecuali seseorang merasa bahwa mereka hampir menjadi dewa atau abadi, mereka tidak akan meninggalkan kemampuan reproduksi itu. Melakukan hal seperti itu membutuhkan keberanian untuk memotong semua jalan mundur. Tetapi jika mereka gagal pada akhirnya, mereka tidak akan pernah mendapatkan anak laki-laki lain yang mampu meneruskan warisan mereka. Adapun para pembudidaya yang tidak menjadi dewa atau abadi, begitu mereka mencapai batas mereka, mereka dapat terus meninggalkan generasi mendatang, meneruskan garis keturunan mereka yang kuat. Kemudian keturunan mereka pada dasarnya akan berdiri di atas bahu mereka saat mereka berkultifasi. Keturunan itu akan memiliki titik awal yang lebih baik daripada yang lain dan akan lebih mudah mencapai puncak jalur bela diri. Prestasi mereka bisa melampaui leluhur mereka sebelum mereka sekali lagi mewariskan garis keturunan mereka. Pada akhirnya, seseorang mungkin bisa menjadi dewa atau abadi. Itulah mengapa pada dasarnya semua pembudidaya akan menjaga kemampuan reproduksi mereka berbeda dengan kultifasi mereka, itulah sebabnya titik itu merupakan titik lemah yang fatal bagi hampir semua pembudidaya laki-laki. Tendangan ini menyebabkan dancuk kehilangan ayam dan telurnya, satu. Bahkan tulang kemaluannya hampir patah oleh tendangan ini. Tanpa pil flamenya yang melindungi dirinya sendiri, dia akan meledak akibat benturan. Long Chen terkejut karena dia tidak membunuhnya. Baru saja, dia bahkan menggunakan sepatu bot king item miliknya. Tapi kemudian melihat jubah dancu yang rusak telah memperlihatkan baju besi lembut kemasan di tubuhnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki item raja khusus. Tanpa memberinya waktu untuk bernapas, Long Chen menembak setelah dancu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!